TOHG Season 75, Konflik Apa yang harus diwaspadai tentang kematian Yang Mulyayu? Banteng tua itu terus berjalan dan tertawa pada dirinya sendiri. Orang-orang zaman kuno ini belum pernah melihat orang mati sebelumnya, kepalaku akan meledak dari Yang Mulyayu sudah mati. Yang Mulyayu sudah mati. Petik 2 Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dan tidak bisa memanggil Kin Mu dan pendiri Kaisar. Dia buru-buru bergegas keluar dari lantai Magnificent, dan rakyat di luar masih belum berhenti. Beberapa orang menangis dengan keras, sementara yang lain berdiri di sana dengan tatapan tertegun. Beberapa orang pergi untuk bertanya kepada orang lain, dan ketika mereka mengkonfirmasi berita itu, mereka jatuh ke lantai dengan wajah bingung. Hati banteng tua itu bingung, dan dia merasa bahwa semua pendahulu kuno yang datang untuk menghadiri pertemuan itu tiba-tiba kehilangan tulang punggung mereka. Dia memandang semua orang yang berteriak-teriak di luar. Ketika Yang Mulyayu masih hidup, tempat ini adalah zaman keemasan yang berada di tengah reformasi, dan ketika kematian Yang Mulyayu dilepaskan, semua orang menjadi seperti lalat tanpa kepala. Zaman keemasan yang hampir menyingsing pada mereka tiba-tiba redup. Kematian seorang pemimpin besar hanyalah pukulan besar bagi orang-orang di zaman ini. Hati banteng tua itu juga kosong. Bagaimana dia bisa mati seperti ini? Bagaimana dia bisa mati seperti ini? Itu tidak mungkin, bukan. Ini lelucon, kan? Lelucon ini telah diambil terlalu jauh. Langkah kaki datang dari punggungnya saat kinmu, kaisar pendiri, dan Yang Mulya Ling berjalan mendekat. Wajah mereka juga kosong. Dari gedung, mereka juga mendengar tangisan dan kegaduhan di luar. Berita kematian Yang Mulyayu juga mengejutkan mereka dengan dampak yang tak terbayangkan. Kinmu dan Founding Emperor telah melakukan perjalanan waktu ke era ini, dan mereka tidak banyak berinteraksi dengan Yang Mulyayu. Meskipun mereka hanya berbicara sekali, mereka memiliki kesan yang cukup baik padanya. Mereka juga sangat menghormati Yang Mulyayu dan merasa bahwa dia adalah pemimpin zaman kuno yang akan mampu mengendalikan langit dan bumi, membawa makhluk hidup setelah awal untuk menciptakan era baru. Mereka memiliki evaluasi yang sangat tinggi dari Yang Mulyayu, namun pemimpin muda ini yang sedang menunggu waktu untuk menunjukkan pekerjaan hidupnya tiba-tiba mati seperti ini. Kinmu dan Founding Emperor tidak bisa menerima ini. Celestial Venerable Ling bahkan lebih tidak bisa menerima ini. Kinmu dan pendiri kaisar tidak berinteraksi banyak dengan Yang Mulyayu, tapi dia tumbuh dewasa mendengarkan legenda Celestial Yang Mulyayu. Ketika dia bertemu dengannya setelah itu, Yang Mulyayu seperti saudara yang merawatnya dan memberinya semangat. Setelah dia membuka enam arah harta surgawi dan berubah untuk meneliti tidak adanya waktu, ingin membuktikannya dengan seni surgawi, Yang Mulyayu tidak merasa bahwa penelitiannya akan berhasil dan merasa bahwa dia mengambil jalan yang salah. Namun, dia masih memperlakukannya dengan sangat baik. Kematian Yang Mulyayu adalah pukulan yang sangat besar baginya. Wajahnya menjadi pucat, dan dia terhuyung ke depan. Kinmu berkata dengan suara rendah, ikuti setelahnya dan lihat apa yang terjadi. Mereka bertiga buru-buru mengikuti Celestial Ling di lautan orang-orang di depan. Ada orang di mana-mana di sisi istana, dan mereka semua dalam kesedihan. Beberapa setengah dewa juga melihat sekeliling di langit. Mengapa Yang Mulyayu tiba-tiba mati? Pendiri kaisar berkata dengan suara rendah, praktisi seni surgawi tidak dapat membunuh keberadaan seperti dia. Dia hanya bisa dibunuh jika setengah dewa atau dewa kuno membuat langkah mereka, apakah aku benar? Kinmu memikirkan sesuatu yang lain, dan dia merenungkan. Mengapa Yang Mulyayu dibunuh sebelum dia mengumumkan metode untuk menjadi dewa? Kecuali menyingkirkannya berarti menyingkirkan metode untuk menjadi dewa. Banteng tua itu berbisik, mungkinkah Yang Mulyayu memalsukan kematiannya? Jika dia memalsukan kematiannya, dia akan dapat membangkitkan konflik antara setengah dewa, manusia, dan surga celestial. Kinmu dan Founding Emperor menggelengkan kepala mereka. Banteng tua itu bingung. Kinmu menjelaskan, tidak ada artinya memalsukan kematiannya di depan surga celestial. Dengan Earth Count dan Heaven Duque, dia tidak bisa memalsukan kematiannya sama sekali. Jiwanya tidak akan bisa lepas dari kendali yudhu, dan dia tidak akan bisa bersembunyi dari surga duque. Dia, benar-benar mati. Petik 2 Pendiri Kaisar berkata, lebih jauh, jika dia hanya ingin menimbulkan konflik, dia tidak perlu memalsukan kematiannya. Ada lebih banyak alasan baginya untuk menyebarkan metode untuk menjadi dewa dan itu karena setelah menyebar, pasti akan ada konflik antara dewa-dewa baru dan dewa-dewa kuno. Konflik ini pasti akan menumpuk seiring berjalannya waktu. Ini menyangkut masalah pembagian manfaat. Dewa-dewa baru menginginkan lebih banyak manfaat, dan dewa-dewa kuno akan enggan menyerahkan manfaatnya. Konflik secara alami akan muncul. Dia adalah orang yang sangat cerdas, jadi dia tidak perlu menggunakan metode memalsukan kematian. Selanjutnya, dengan berpura-pura mati. Dia tidak melanjutkan berbicara, dan jelas dia memiliki beberapa keraguan. Namun, Kinmu tidak peduli dan hanya melanjutkan kata-katanya, selanjutnya, dengan berpura-pura mati, dia tidak diragukan lagi menyerahkan posisi pemimpin. Dia tidak akan melakukan hal semacam ini yang akan menguntungkan orang lain dengan memberikan kerja kerasnya sendiri sebagai gantinya. Petik 2 Kaisar pendiri memberinya pandangan dan penuh kekhawatiran. Dia berkata dengan suara rendah, kami adalah orang luar, setelah semua, kami tidak boleh terlalu terlibat dalam era ini. Kami hanya datang ke era ini selama beberapa hari, tetapi saya sudah bisa merasakan kegelapan mengalir dan bahaya mengintai di setiap sudut. Petik 2 Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan ada di masa lalu, kita sudah masa lalu, tidak peduli apa yang kita lakukan, ketika kita kembali ke masa sekarang, kita akan menyadari apa yang kita lakukan di masa lalu adalah sejarah yang telah terjadi. Petik 2 Vena muncul di dahi Founding Emperor, dan suaranya sedikit serak. Kamu ingin membuat masalah lagi? Haruskah kamu memaksaku untuk meletakkan tangan di atasmu? Banteng tua itu tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan dan sangat bingung. Namun, Kinmu dan Founding Emperor mengerti satu sama lain dengan sangat baik. Apa yang mereka katakan tentang memberi manfaat kepada orang lain dan kegelapan yang mengalir keluar mengacu pada seseorang? Apa yang mereka maksudkan adalah setelah Yang Mulyayu meninggal, yang akan mendapat manfaat terbesar. Setelah pemimpin meninggal, orang yang akan mengambil alih posisi Yang Mulyayu sebagai pemimpin akan menjadi orang yang paling diuntungkan. Begitu reformis itu mati, dan tidak ada jalan untuk menjadi dewa, para dewa kuno akan mendapat manfaat paling besar. Yang Mulyayu terus berlari ke timur, dan karena dia harus memperhatikan orang-orang yang datang untuk pertemuan itu, dia harus mengoordinasikan setengah dewa dan manusia, dan bahkan menyuap kekuatan di surga Celestial, jadi dia jarang punya waktu untuk beristirahat. Dia tinggal di Pavilion Winding Lambat di Jade Pool Konstruksi Kecil, dan pada saat ini, Pavilion Winding Lambat sudah penuh dengan orang. Yang Mulyayu dan Putra Surga Yin saat ini menjaga pintu, dan Yang Mulyayu memiliki ekspresi kesedihan dan kemarahan. Dia menatap semua orang dan melarang mereka maju. Celestial Yang Mulyayu mendesak maju dan bertanya dengan suara serak, apakah itu benar? Yang Mulyayu tersedak dan mengangguk. Mereka semua ada di dalam, Yang Mulyayu Surgawi sedang berusaha memanggil jiwa untuk melihat apakah dia bisa diselamatkan. Yang Mulyayu telah mengirim peringatan kepada Yang Mulyayu dan mengundang Erdkaun untuk mengembalikan jiwanya. Qin Mu memandang anak langit Yin, dan anak langit Yin berdiri di sana dengan tatapan kosong. Dia tampak bingung dan melamun. Murid-muridnya tiba-tiba berkontraksi dengan cepat ketika dia menatap tangannya. Dua tetes air mata menetes ke telapak tangannya. Celestial Venerable Ling bergegas ke paviliun lambat berliku. Qin Mu, pendiri kaisar, dan lembu jantan tua juga berencana untuk memasuki paviliun berliku lambat ketika mereka dihentikan oleh Yang Mulyayu. Putra Surgain kembali sadar dan dia juga buru-buru mengangkat tangannya untuk menghalangi. Dia berkata dengan nada meminta maaf, Saudara Qin, Saudaramu, Yang Mulyayu telah meninggal di dalam, kalian tidak bisa masuk. Yang Mulyayu, biarkan mereka masuk. Petik 2 Suara Celestial Yang Mulyayu Ling terdengar. Pencapaian dalam jalur, keterampilan, dan seni surgawi mereka sangat tinggi. Mereka mungkin hanya dapat menemukan petunjuk. Yang Mulyayu, ragu-ragu, dan dia meletakkan lengannya. Dia memandang Qin Mu dengan mata merah dan berkata, Jika Anda dapat menemukan petunjuk, saya tidak akan membencimu lagi. Petik 2 Qin Mu menganggup dan berkata, saya akan melakukan yang terbaik. Petik 2 Mereka berjalan ke Slowing Winding Pavilion. Pavilion itu dibangun di atas sebuah danau di pulau itu. Itu mengabaikan danau dan di bawahnya ada ombak besar di permukaan danau. Tempat ini terlihat sangat elegan. Itu karena ini adalah di mana Empress Surgawi tinggal, jadi pavilion lambat berang juga jauh lebih besar dari konstruksi biasa. Di dalamnya juga sangat luas. Qin Mu dan mereka bertiga berjalan ke gedung ini, dan mereka melihat darah di tanah. Jendela ini pecah terbuka, dan ada jejak-jejak seni suci yang tertinggal di dinding. Mayat Yang Mulia Yu berbaring di bawah jendela dan dia berbaring di jendela. Kepalanya terkulai ke bawah, dan anggota tubuhnya lemas. Yang Mulia Hao, Yang Mulia Yun Mulia, Yue Yang Mulia Surgawi, dan Yang Mulia Surgawi Anda semua ada di sini. Yang Mulia Hao memegangi anjing Surgawi yang mengendus-endus. Yang Mulia Surgawi mengangkat tangannya, dan kivitalnya mengalir keluar. Dia mengangkat mayat Yang Mulia Yu ke udara dan tiga kaki dari tanah. Topeng iblis di belakang kepala pemuda ini mulai menangis tetapi Yang Mulia kamu masih tetap tanpa emosi seperti biasa. Qin Mu memandang Yang Mulia Yu yang mengambang, dan tulang-tulangnya pada dasarnya benar-benar patah. Tidak ada tulang yang tidak terluka, dan seseorang telah menghancurkan tulangnya dengan pukulan berat. Ketika dia melayang di udara, ada rasa ketidakberdayaan yang aneh. Dari luka luar, bukan hanya satu orang yang menyerangnya. Petik 2 Qin Mu berjalan mengelilingi Yang Mulia Yu dan memeriksa lukanya. Dia tidak terlalu dekat, tetapi dia bisa dengan jelas melihat luka di tubuhnya. Namun, luka yang paling mematikan bukan berasal dari tulang yang patah, itu dari bagian belakang hatinya. Seseorang tiba-tiba menyerangnya dari belakang dan melukainya. Petik 2 Qin Mu perlahan berputar-putar, dan gambar sudah terbentuk di benaknya. Orang itu tiba-tiba menyerang dari belakang, dan karena dia takut meninggalkan jejak, dia tidak menggunakan seni surgawi terbaik yang dia miliki, alih-alih, dia murni menggunakan kekuatan tubuh jasmani. Dengan serangan pertama, ia menggunakan kekuatannya yang menakutkan untuk menghancurkan hati Yang Mulia Yu. Dia kemudian menghindari serangan Celestial Venerable Yu dan berputar cepat di sekitar Celestial Venerable Yu. Dengan serangkaian serangan ke tubuh jasmani, itu seperti palu besar menabrak tubuh jasmani celestial Yang Mulia Yu dan menghancurkan tulang-tulangnya menjadi berkeping-keping. Seni surgawi yang menandakan di dinding pavilion lambat berliku milik Yang Mulia Yu. Petik 2 Qin Mu memandang ke arah dinding. Yang Mulia Yu harus sangat memercayai orang itu, oleh karena itu, dia memiliki kesempatan untuk menyelinap menyerang dirinya. Selain itu, budidaya mereka seharusnya tidak memiliki banyak perbedaan. Kultivasi Yang Mulia Yu lebih kuat, tetapi tubuh jasmani lawannya jauh lebih kuat darinya. Dia menyerang balik, tetapi dia sudah kehilangan kendali dan hatinya hancur. Selanjutnya, lawannya juga mendekatinya. Untuk ditutup oleh seorang praktisi yang kuat dari sekolah teknik pertempuran, seberapa mengerikan itu. Qin Mu mengolah teknik pertempuran sendiri, jadi dia tahu hal ini dengan sangat baik. Namun, hal yang benar-benar merenggut nyawa Yang Mulia Yu bukanlah luka pada tubuh jasmani. Petik 2 hati Qin Mu bergerak sedikit, setetes darah segar melayang, dan lapisan-lapisan berputar di pupil murid. Dia baru saja membuka delapan surga, dan beberapa miniatur divine art rune di dalam darah dengan cepat musnah. Ini adalah jejak yang ditinggalkan oleh seni surgawi lawan. Yang Mulia Yu tidak memiliki jejak seni mantra sihir di tubuh jasmaninya, tetapi ada rune seni suci dalam darahnya. Ini berarti bahwa lawan masih menggunakan seni surgawi, tetapi seni surgawi tidak ditargetkan pada tubuh jasmani. Jadi, apa yang menjadi sasaran seni surgawi? Tiba-tiba, bahasa yudhu samar terdengar, dan hati Qin Mu bergerak. Dia melihat ke arah Yang Mulia Yang Mulia. Pemuda itu saat ini sedang mengeksekusi seni surgawi yudhu dan melantunkan bahasa yudhu kuno ketika ia mencoba memanggil jiwa Yang Mulia Yu, memanggil jiwanya kembali dari yudhu. Bahasa yudhunya tidak buruk, tapi masih sedikit kurang ditelinga Qin Mu. Bagaimanapun, Yang Mulia Surgawi Anda masih belum memasuki yudhu dan menjadi raja suci yang baik hati yang setara dengan surga. Yang Mulia Mata Yu berwarna merah darah, dan bahasa yudhu menjadi semakin berantakan. Meskipun ekspresinya tenang, hatinya bergejolak dari ombak besar. Hatinya kacau, dan lebih jauh lagi, pencapaiannya masih terlalu dangkal. Bahkan jika hatinya tidak kacau, dia tidak bisa memanggil jiwa Yang Mulia Yu kembali dari yudhu. Aku masih tidak bisa. Celestial Venerable Anda tiba-tiba batuk darah dan berlutut di tanah. Dia mulai kejang, dan dia mengeluarkan rengekan dari tenggorokannya. Dia mengertakan gigi. Aku masih belum bisa. Dia meringkuk, dan tubuhnya bergetar. Dia tersedak. Aku masih tidak bisa, aku tidak bisa menyelamatkan ibu, aku juga tidak bisa menyelamatkan kakak, aku masih tidak bisa melakukan apa-apa. Dia sangat acuh-ta'acuh terhadap semua orang dan bahkan Yang Mulia Yu. Dia tidak pernah menunjukkan kasih sayang kepadanya, namun selalu Yang Mulia Yu yang merawatnya. Dia sudah lama memperlakukan Yang Mulia Yu sebagai satu-satunya kerabatnya yang tersisa di dunia ini. Tepat pada saat ini, suara hangat terdengar di benaknya. Aku akan mengatakannya, dan kamu akan mengucapkan mantra. Petik 2. Celestial Venerable Yu kaget, dan dia mendengar suara di kepalanya berdering lagi. Itu adalah bahasa iblis yudhu yang kuno dan murni. Itu sangat mendalam dan luar biasa sehingga dia merasa seolah-olah eretkaun secara pribadi turun. Celestial Venerable Yu berdiri lagi dan meneriakan bersama dengan suara itu. Yudhu Devilky datang berguling-guling dari sekitarnya, dan tanah slow winding pavilion berubah menjadi kegelapan, mengungkapkan ruang yang dalam. Itu yudhu. Suaranya menyebar ke seluruh yudhu dan mencari jiwa Yang Mulia Yu. Untuk semua orang di pavilion lambat berangin, Yang Mulia Kamu tidak terlihat seperti anak muda lagi. Sebaliknya, dia seperti dewa yang mengendalikan pemerintahan yudhu dan memanggil kembali orang mati. Jantung pendiri kaisar bergerak, dan dia memandang kinmu yang ada di sampingnya. Dia merasakan kesadaran kinmu mengirimkan gelombang, dan itu adalah semacam koneksi yang luar biasa. Dia bisa merasakan bahwa kesadaran kinmu terhubung dengan Yang Mulia Yu. Jalan Mulia, Kahlian, dan seni surgawi Anda masih sangat kasar sebelumnya dan ia tidak dapat berkomunikasi dengan yudhu. Tetapi sekarang ia benar-benar dapat mengirim suaranya ke seluruh yudhu, itu jelas bukan karena Yang Mulia Anda. Itu kinmu memberikan kepadanya seni surgawi yudhu yang mendalam secara rahasia. Dia bahkan tahu seni surgawi yudhu, apalagi yang dia tahu. Seperti yang dipikirkan oleh founding emperor sampai di sini, sebuah gerbang perlahan-lahan bangkit dari kegelapan. Sebuah gerbang pengaruh surga berdiri tegak di pavilion dan mengeluarkan iblis jahat ki. Setelah beberapa saat, kinmu menghela nafas dan memutuskan koneksi dengan Yang Mulia Anda. Yang Mulia Jiwayu tidak ada di yudhu. Jiwanya telah bubar. Sekarang saya tahu untuk apa seni surgawi dari orang yang membunuhnya itu. Hatinya redup untuk menghancurkan jiwanya. Celestial Venerable Anda tiba-tiba berteriak seperti binatang buas yang menekan omannya. Dia kejang lagi dan mulai berbusa dari mulut. Kinmu maju, dan jari-jarinya mengetuk dengan cepat untuk menstabilkan semangatnya. Dia membantunya berdiri dan membiarkannya duduk di dekat pintu. Terima kasih, Yang Mulia Yang Mulia katakan dengan lembut ketika dia meraih tangan kinmu dan memandangi danau di luar pintu. Kinmu tertegun. Surgawi Yang Mulia, Anda mengangkat kepalanya dan memandang wajahnya dengan ekspresi bingung. Terima kasih. Petik 2 Di pavilion berliku lambat, suara Yang Mulia Hao terdengar. Sekarang Yang Mulia Yu sudah mati, bagaimana dengan pertemuan jadepul? Kaisar pendiri datang ke punggung Kinmu dan berbisik, siapapun yang memberikan metode untuk menjadi dewa dalam pertemuan ini, itu adalah pembunuhnya. Petik 2 Kinmu perlahan meluruskan punggungnya, dan suara Yang Mulia Hao terdengar. Beberapa hari yang lalu, Yang Mulia Yu menyampaikan metode untuk menjadi dewa bagi saya. Meskipun dia telah menemui akhir yang sial, warisannya akan tetap hidup dan dibawa ke ketinggian yang lebih tinggi. Petik 2 Sudut mata Kinmu berkedut dan mengejang lagi. Dia memutar kepalanya dengan susah payah. Sebuah tangan besar menekan bahunya. Itu kuat dan kuat. Kaisar pendiri menekan suaranya dan berkata, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Apakah tidak ada lagi kebenaran yang tersisa di dunia ini? Kinmu tampaknya memiliki senyum yang belum tersenyum, tangisan yang belum menangis. Bab 742 banding 742 Pendiri Kaisar berkata dengan sungguh-sungguh, hal-hal di masa lalu tidak memiliki kebenaran, hanya masa depan yang memiliki. Kami saat ini berada dalam sejarah, dan ini adalah sesuatu yang telah terjadi. Tidak peduli apa yang Anda lakukan, itu tidak menjunjung tinggi kebenaran. Hanya di masa depan adalah waktu Anda untuk menegakkan kebenaran. Anda harus mengerti apa yang saya katakan. Kinmu menganggup dan berkata dengan nada tertegun, saya mengerti. Petik 2 Kaisar pendiri perlahan melepaskan dan berkata, bahkan dalam sejarah, setiap pilihan yang Anda buat dapat menyebabkan kematian Anda. Jika bahkan orang yang luar biasa seperti yang mulia Yu sudah mati, Anda hanya akan mati jika Anda berpartisipasi. Petik 2 Kinmu menganggup, saya mengerti. Petik 2 Kaisar pendiri menghela nafas lega dan berkata, meskipun aku tidak tahu dendam apa yang kamu miliki denganku, aku merasa kamu bukan orang jahat, kamu tidak boleh mati di sini. Petik 2 Wajah tanpa ekspresi Kinmu perlahan meleleh, dan dia mengungkapkan senyum. Terima kasih. Sebenarnya, saya sudah puas bisa bertemu dengan Anda, perjalanan saya tidak sia-sia. Petik 2 Pendiri Kaisar berkata, untuk dapat bertemu dengan tujuh surgawi dan seseorang seperti Anda, saya juga merasa perjalanan saya tidak sia-sia. Menurut apa yang Anda katakan, seharusnya masih ada waktu satu hingga dua bulan, kan? Dalam dua bulan ini, mari kita saksikan dengan tenang sejarah ini. Meskipun yang mulia Yu sudah mati, metodenya untuk menjadi dewa masih akan diturunkan. Bukankah itu alasan mengapa kita datang ke sini? Petik 2 Kinmu menganggup dan berkata dengan linglung, baiklah. Petik 2 Kaisar Pendiri masih merasa sedikit gelisah, dan dia berkata kepada banteng tua itu, kamu adalah kakak seniornya, kamu lebih rasional daripada dia, kamu harus tahu apa yang harus dilakukan. Ini adalah surga para dewa kuno, bahkan Anda tidak bisa gegabuh. Jika Anda ceroboh, akan ada bahaya besar. Petik 2 Banteng tua itu ragu-ragu dan menganggup. Jangan khawatir, aku akan menjaganya. Petik 2 Suara yang mulia hau terdengar dan menyebar ke seluruh konstruksi jade pul kecil. Yang mulia Yu sudah mati, pembunuhnya belum ditemukan, tapi dia bersembunyi di antara kita. Semua orang, saya telah mengirim peringatan kepada yang mulia Kaisar Langit, meminta yang mulia untuk melacak pembunuhnya dan berurusan dengannya, mengembalikan keadilan kepada yang mulia Yu, mengembalikan keadilan kepada semua praktisi seni surgawi di dunia. Konstruksi kolam kecil jade pul itu sunyi, dan tiba-tiba, suara tangisan lembut terdengar, dan tangisan yang berasal dari keheningan terasa tak tertahankan. Yang mulia hau sangat geram, dan dia berkata dengan keras, semuanya, saya pasti tidak akan melepaskan pembunuh itu, dan saya akan merobek-robeknya. Yang mulia Darah Yu tidak akan mengalir tanpa hasil. Jangan khawatir, percayalah pada surga selestial, percayalah pada yang mulia. Petik 2 Suaranya perlahan-lahan meninggi, tapi masih terdengar jelas di telinga semua orang. Meskipun yang mulia Yu sudah mati, jalannya tidak akan mati. Yang mulia Yu dan saya adalah teman baik, dan dia telah menurunkan metode untuk menjadi dewa bagi saya. Dia pasti tahu kemalangan akan menyerang, dan karenanya, dia mengajariku metode untuk menjadi dewa sebelumnya sehingga dia tidak akan meninggalkan penyesalan. Untuk saat ini, mari kita berduka terlebih dahulu untuk yang mulia Yu dan biarkan dia beristirahat dengan tenang. Petik 2 Suaranya menjadi semakin rendah. Dia seperti kakak laki-laki dan juga seperti ayah. Sayang sekali bahwa surga cemburu dengan bakat luar biasa. Pemakaman akan berlangsung selama 10 hari, dan saya pribadi akan berjaga-jaga di samping saudara Yu. Setelah 10 hari, saya akan mewariskan metode untuk menjadi dewa. Petik 2 Suaranya pelan-pelan menjadi rendah, dan tangisannya keluar. Kakak Yu Qin Mu menatap yang mulia Hao yang sedang berbaring di tubuh yang mulia Yu dan meratap. Qin Mu menarik kembali tatapannya dan menatap anak langit Yin yang masih melihat tangannya sendiri. Qin Mu menutup matanya, dan setelah beberapa saat, dia membuka matanya dengan tatapan cerah. Ketika Founding Emperor melihatnya seperti ini, dia mengungkapkan pandangan khawatir. Dalam Celestial Heavens Meeting, banyak dewa kuno mendiskusikan berbagai hal. Tubuh Kaisar Surgawi sangat besar, dan sinar di belakang kepalanya memancarkan 10.000 sinar matahari. Untuk dapat membahas berbagai hal di sini, mereka adalah dewa-dewa kuno dengan posisi tinggi dan terhormat. Bahkan dewa-dewa kuno seperti penguasa matahari besar dan penguasa bintang lima elemen tidak memiliki hak untuk bergabung. Tiba-tiba, dewa kuno datang terburu-buru untuk melaporkan. Yang Mulia, Yang Mulia Yu dari ras manusia telah terbunuh, dia meninggal di Jade Pool Small Construction. Yang Mulia Hao telah mengirim peringatan untuk melaporkan masalah ini kepada Yang Mulia. Petik 2 Yang Mulia Yu sudah mati. Kaisar Surgawi heran dan berkata, Hadirlah. Petik 2 Dewa kuno itu berjalan maju dan mempersembahkan peringatan Celestial Hao. Kaisar Surgawi memandang dan menutup memorial itu. Yang Mulia Yu telah dibunuh oleh penjahat, sangat disayangkan. Saya masih penuh harapan untuknya, bakatnya luar biasa, dan dia memiliki rasa kesopanan. Saya masih menunggu untuk melihat zaman keemasan yang akan ia ciptakan untuk saya dan tidak pernah saya harapkan dia terbunuh. Hitungan Bumi. Petik 2 Dalam kegelapan, hitungan Bumi membungkuk sedikit. Yang Mulia. Petik 2 Kaisar Surgawi berkata, Yang Mulia Yu tidak bisa mati begitu saja. Jiwanya seharusnya pergi ke Yudhu, kan? Bawa jiwanya ke atas dan minta seluruh cerita. Petik 2 Tubuh Kaun Bumi tenggelam, dan setelah beberapa saat, dia muncul kembali dan menggelengkan kepalanya. Yang Mulia Yu tidak ada di Yudhu. Petik 2 Kaisar Surgawi sedikit mengernyit dan bertanya pada Dewi Yin Surgawi, Dewi Yin Surgawi. Yang Mulia Yu kemungkinan besar telah menjadi jiwa yang hancur. Apakah jiwanya hancur di tempatmu? Petik 2 Dengi Yin Surgawi saat ini duduk di bawah bayang-bayang duke surga, dan setelah beberapa saat, dia menjawab, Yang Mulia, Yang Mulia jiwa yang hancur Yu tidak ada di dunia Yin Surgawi saya. Petik 2 Kaisar Surgawi menghela nafas. Jiwanya kemungkinan besar telah bubar. Adipati surga, Pernahkah Anda melihat pemandangan di mana Yang Mulia Yu dirugikan? Petik 2 Surga duke menggelengkan kepalanya. Suandu selalu mengawasi semua dunia, tetapi Jadepul adalah kediaman Permaisuri Surgawi. Saya tidak bisa bersinar di sana. Petik 2 Kaisar Surga terdiam sesaat. Lewati pesanan saya, Panggil Heavenly Sight dan Earty Hearing General, mereka harus menyelidiki masalah ini secara ketat dan mencari tahu pembunuh sejati yang membunuh yang mulia Yu. Seperti yang kau perintahkan. Petik 2 Ola pemakaman Celestial yang mulia didirikan, dan yang mulia Hao secara pribadi berjaga-jaga. Praktisi seni surgawi dari seluruh dunia berjalan dan mengucapkan selamat berpisah kepada pemuda ini yang menciptakan sistem kultivasi seni surgawi. Kin Mu, pendiri Kaisar, dan banteng tua juga datang untuk mengucapkan selamat tinggal pada jenazah Celestial yang mulia Yu. Ketika Founding Emperor melihat Kin Mu tidak melakukan apa-apa, barulah ia menurunkan hatinya. Dia pasti mendengarkan kata-kataku, ini yang terbaik. Saya benar-benar takut dia akan membuat masalah besar. Kin Mu memandang yang mulia Hao. Yang mulia Hao tampaknya telah menurun beberapa hari ini. Sepuluh hari berjaga cepat berlalu. Dua dewa kuno dari langit surgawi juga membawa sekelompok setengah dewa untuk mencari tetapi tidak berhasil. Yang mulia Yu dimakamkan di sebelah sungai surga. Sungai surga melonjak dan mengalir tanpa henti. Akhirnya, hari itu tiba bagi Yang mulia Hao untuk mewariskan pembelajarannya. Yang mulia Hao penuh semangat, dan ia pertama kali memberikan metode bagi setengah dewa untuk mengolah menjadi manusia. Dia benar-benar jenius luar biasa, dan ketika dia memecahkan masalah setengah dewa yang tidak bisa kultivasi, dia mengangkat gelombang sorakan. Kaisar pendiri awalnya berencana untuk pergi ke sisi istana dan menyaksikan peristiwa besar ini yang akan mempengaruhi bertahun-tahun setelah hari ini. Namun, Kin Mu, Banteng Tua, dan Yang mulia Ling semua tetap di lantai Magnificent, jadi dia ragu-ragu. Dia berkata kepada lembu jantan tua itu, kamu harus menjaganya dan menghentikannya dari menciptakan masalah. Jika dia masih menciptakan masalah, Yang mulia Hao akan mendorong menyalahkan membunuh Yang mulia Yu kepadanya. Petik 2 Banteng Tua itu mengangguk. Saya mengerti. Baru saat itulah pendiri Kaisar pergi. Kin Mu melirik Yang mulia Ling yang linglung, dan dia mengeluarkan karung tautinya. Dia menumpahkan barang-barang di karungnya dan mengeluarkan kromium crimson vitalitas Buddha dan, setelah dengan cepat memalu, sebuah peti mati yang terbuat dari kromium crimson vitalitas Buddha murni dipalsukan. Celestial Ling yang mulia menatapnya dengan bingung. Kin Mu memasukkan peti mati ini ke dalam karung tauti dan dengan cepat membereskan semuanya. Dia melirik gadis muda ini, dan Yang mulia Ling masih menatapnya dengan tatapan tak bernyawa. Saudara senior, saya akan keluar sebentar, saya akan segera kembali, kata Kin Mu sambil tersenyum. Banteng Tua itu terkejut dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Jangan gegabuh. Petik 2 Kin Mu menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, aku tidak akan gegabuh. Petik 2 Banteng Tua itu berkata, aku akan mengikutimu. Kin Mu berjalan keluar, dan Banteng Tua itu terkejut. Kin Mu tidak berjalan ke aula utama istana samping, dan sebagai gantinya, dia meninggalkan Jade Pool. Dia tidak akan menyingkirkan Yang mulia Hao. Kin Mu datang ke pantai sungai selestial dan menemukan makam celestial Yang mulia Yu. Banteng Tua itu bahkan lebih bingung. Kin Mu sudah memberi hormat kepada Yang mulia Yu, jadi mengapa dia masih datang ke sini? Kin Mu berjalan menuju makam Yang mulia Yu dan mengangkat lima jari ke arah langit. Potongan-potongan batu dari kubur mengendur dan berpisah ke sekeliling. Ding! Paku di peti mati, dan tutup peti mati melayang. Mayat Celestial Yang mulia Yu yang diletakkan di peti mati perlahan melayang. Kin Mu mengepung mayat Yang mulia Yu untuk bergerak cepat dan menggunakan semua jenis mudra penciptaan untuk memukul semua area tubuh Yang mulia Yu. Suara gertakan datang dari tubuh yang mulia Yu saat tulangnya yang patah mulai menyambung kembali. Tulang yang patah di dalam tubuhnya benar-benar bergabung kembali, dan tulangnya yang patah tumbuh kembali. Tidak hanya itu, daging dan darah hatinya yang hancur juga merekonstruksi dirinya sendiri. Sangat cepat, tubuhnya tidak lagi mengalami cedera lagi. Ini adalah teknik pembuatan. Jika itu pencapaian di jalur penciptaan, Kin Mu sudah cukup ke atas dulu dan sekarang. Dan akhirnya, telapak tangan Kin Mu menggenggam mudra, dan dengan lembut ia meletakkannya di atas hati Yang mulia Yu. Kekuatan telapak tangannya meledak, dan tubuh celestial Yang mulia Yu yang dingin dan kaku tiba-tiba tersentak. Darah yang telah berhenti mengalir tiba-tiba mulai mengalir lagi. Selanjutnya, banteng tua itu mendengar detak jantung dari tubuh Yang mulia Yu. Diikuti oleh ketukan kedua dan ketiga. Dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Dia memandang Kin Mu, dan kemudian dia memandang Yang mulia Yu. Pikirannya benar-benar hancur. Kin Mu membuka karung tautinya dan mengeluarkan peti mati yang baru saja dipalsunya. Tutup peti mati terbuka dan Yang mulia Yu dengan lembut melayang ke peti mati. Peti mati itu ditutup lagi dan terbang kembali ke karung tauti. Kin Mu berbalik kembali ke kolam giok. Banteng tua itu bergegas menyusulnya, dan dia berbalik untuk melihat makam Yang mulia Yu dipulihkan ke kondisi aslinya ketika batu-batu itu dipasang kembali. Tidak ada kelainan yang terlihat dari makam yang dipulihkan. Niu Sanduo ragu-ragu untuk sesaat, dan dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Saudaraku, tidak ada gunanya bahkan jika kamu menghidupkan kembali mayat Yang mulia Yu, dia masih mati. Jiwanya sudah bubar. Petik 2. Kin Mu tidak membalasnya dan terus berjalan ke depan. Dia kembali ke lantai Magnificent dan tersenyum pada Yang mulia Ling yang masih linglung. Sister Ling, simpan peti mati ini dengan benar. Petik 2. Dia mengeluarkan peti mati Yang mulia Yu dan meletakkannya di depan Celestial Yang mulia Ling. Tatapan tak bernyawa Celestial Ling bergerak ketika dia melihat peti mati. Ketika Anda bertemu lagi dengan Yang mulia Surgawi, serahkan peti mati ini kepadanya dan suruh dia menyembunyikannya di Yudhu. Katakan padanya, di masa depan, seseorang yang bernama Mu akan menemukannya. Petik 2. Kin Mu memiliki ekspresi hangat dan berkata dengan lembut. Mu akan memberitahunya, aku mengerti, aku kembali. Begitu dia mengatakan itu, dia bisa mengeluarkan peti mati ini. Sister Ling, aku akan pergi. Petik 2. Dia bangkit dan berjalan keluar dari lantai. Celestial Yang mulia Ling berdiri dan bertanya dengan suara serak, mau kemana? Kin Mu berhenti dan berbalik dengan senyum bercahaya. Untuk menyelesaikan apa yang seharusnya aku selesaikan. Kakak perempuan, mari kita bertemu lagi di masa depan. Dia berjalan keluar dari lantai dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Matahari bersinar di atas kepalanya. Kaisar Surgawi telah mengirim dekrit. Mu King, Kin Kei, jalan dan keterampilan mereka sangat mendalam, dan mereka adalah bakat dengan kemampuan untuk menguasai dunia. Mereka mampu mendukung penguasa dalam pemerintah dunia, dan dengan demikian mereka dianugerahkan, Mi King, gelar Yang Muliamu, Kin Kei, Yang Mulia, Kin Mulia. Petik 2. Di istana samping konstruksi kecil kolam giyok, Yang Mulia Hao membaca dekrit Kaisar Surgawi dan berkata sambil tersenyum, Selamat, Saudara Kin dan Saudaramu. Mulai sekarang, akan ada sembilan Celestial Venerables. Kasihannya. Ekspresinya meredup, dan dia sepertinya mengingat Yang Mulia Yu yang telah meninggal. Namun, Saudara Yu mungkin tidak bisa melihat ini lagi. Saudaramu, Yang Muliamu, Yang Mulia Kin, di mana Yang Muliamu? Petik 2. Pendiri Kaisar berkata, dia berada di lantai luar biasa, dia tidak datang. Petik 2. Yang Mulia Hao berkata sambil tersenyum, Selamat, Yang Mulia Kin, mulai hari ini dan seterusnya, baik Saudara Kin maupun Saudaramu akan menjadi Mulia Surgawi. Sekarang, izinkan saya berbicara tentang metode untuk menjadi dewa yang telah diciptakan oleh Yang Mulia Yu Yang Mulia. Petik 2. Tepat pada saat ini, matanya menatap pintu Aula. Mulutnya menganga, dan dia tak bisa berkata-kata. Semua orang menunggu ceramahnya ketika mereka melihat ekspresinya. Mereka semua berbalik, dan Aula itu sunyi. Di pintu istana samping, Yang Mulia Yu berdiri di sana diam-diam, dan dia memandang Celestial Yang Mulia Hao di seberang ruangan. Setelah beberapa saat, Yang Mulia Yu mengambil langkah ke depan dan berjalan menuju Yang Mulia Hao. Dia berkata dengan acu-ta'acu, Yang Mulia Hao, Izinkan saya menjelaskan metode menjadi dewa yang telah saya ciptakan secara pribadi. Pikiran Pendiri Kaisar hancur ketika dia melihat Yang Mulia Yu yang berjalan di sisinya. Hatinya bingung. Tidak mungkin, dia tidak mungkin hidup. Niu Ben. Dia melihat keluar Aula, dan banteng tua itu berdiri di sana tanpa daya. Dia berpikir dalam hati, Pendiri Kaisar, Aku minta maaf, aku juga tidak bisa menghentikannya. Dia memiliki temperamen banteng. Bab 743. Ada para praktisi seni surgawi di Aula Utama sisi istana, dan Aula Utama benar-benar besar. Itu bisa dengan mudah memuat 10 ribu orang. Pada saat itu, semua orang di Aula menatap pria yang, kembali dari kematian. Dia adalah pemimpin orang-orang di masa lalu, dan kematiannya yang tiba-tiba membuat banyak orang menangis. Kecelakaannya juga membuat orang bertanya-tanya apakah itu adalah tindakan dewa kuno atau setengah dewa. Dan sekarang orang yang, kembali dari kematian, muncul di depan semua orang. Semua orang berpisah untuk memberi jalan, dan mereka memandangnya dengan diam-diam ketika dia berjalan menuju Yang Mulia Hao dengan tenang. Tiba-tiba, semua orang di kerumunan bergumam, dan bergumam itu semakin keras. Yang Mulia Yu, seseorang tiba-tiba berteriak keras. Yang Mulia Yu, bahkan lebih banyak orang mulai berteriak. Yang Mulia Yu, Yang Mulia Yu, petik 2. Gelombang suara muncul, dan setiap teriakan lebih keras dari yang sebelumnya. Teriakan yang tiba-tiba meledak menyebabkan udara di dalam ola utama istana sisi empres, melonjak, dan itu menyebabkan gelombang suara naik ke langit, menyebarkan awan. Semakin banyak praktisi seni surgawi bergabung, dan mereka hanya meneriakkan nama Yang Mulia Yu. Di mata mereka, pria yang berjalan di atas altar adalah pemimpin mereka. Dialah yang telah membawa semua ras untuk membantai jalan hidup. Kin Mu sedikit terpana, dan dia memperlambat langkahnya. Dia melihat sekeliling ke arah orang-orang yang antusias, dan sebagai orang dari dunia lain, dia tidak bisa memahami penampilan orang-orang ini dengan sungguh-sungguh. Di aula, para praktisi seni surgawi ini berasal dari semua jenis dunia, dan mereka dapat dianggap sebagai pemimpin di batas bawah mereka sendiri, namun mereka masih bisa mengikuti pemimpin lain dengan begitu bersemangat. Sangat sulit baginya untuk mengerti. Apa yang tidak diketahuinya adalah di surga celestial saat ini, meskipun peradabannya makmur, semua dunia tidak memiliki pemandangan yang harmonis. Sebagai gantinya, bahaya mengamuk, dan binatang buas surgawi yang memiliki garis keturunan dewa kuno ada di mana-mana. Sebagian besar manusia dan orang-orang dari berbagai ras mengenakan sepatu rumput dan pakaian rumput. Mereka memegang tombak panjang yang terbuat dari kayu, dan mereka berjuang untuk bertahan hidup dengan susah payah. Tidak apa-apa jika mereka bertemu dengan binatang buas normal, tetapi jika mereka bertemu dengan binatang surgawi dengan garis keturunan dewa kuno, mereka akan memiliki kematian dan korban menjadi makanan di perut setengah dewa. Bahkan setengah dewa terlemah jauh lebih kuat dari ras manusia. Bahayanya bukan hanya dari sini. Ada juga fenomena meteorologis, badai hebat, letusan gunung berapi, gempa bumi, dan segala macam bencana alam yang membayangi zaman purba. Pada saat inilah yang mulia Yu membuka harta karun surgawi embryo roh dan membiarkan ras yang lemah memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri, untuk dapat menangkis bencana alam dan menangkis setengah dewa. Dia adalah pemimpin semua manusia, pemimpin ras yang lemah. Di altar istana samping, tatapan celestial yang mulia Hao tampaknya sedikit bingung. Dia dengan cepat kembali ke akal sehatnya dan melirik Son of Heaven Yin yang tidak jauh. Wajah putra surga Yin pucat, dan dia memandang yang mulia Yu yang sedang berjalan menuju altar dengan linglung. Dia bingung dan bingung. Kinmu berjalan ke altar dan berjalan langkah demi langkah. Celestial Hao yang berada di altar juga bingung. Dia tidak berjalan turun dari altar surgawi, tetapi dia perlahan-lahan sudah mendapatkan kembali ketenangannya. Melihat Kinmu yang sedang berjalan, dia mengungkapkan senyum. Meskipun saya tahu Anda palsu, saya tidak bisa mengekspos Anda. Dia memiliki senyum di wajahnya dan dia tampak bersemangat. Dia berpikir dalam hati, kamu sudah mati, jiwamu sudah bubar, tidak mungkin bagimu untuk hidup kembali. Siapa ini yang menyamar sebagai Anda? Teknik ini untuk mengubah struktur tubuh jasmani, untuk mengubah penampilan dan bantalan, sungguh luar biasa. Saya tidak bisa mengekspos Anda, jika saya mengekspos, saya akan diekspos, orang lain akan tahu Anda mati di tangan saya. Namun, Anda bisa mengekspos diri sendiri. Altar surgawi sangat tinggi, dan semua orang di bawah ini bisa melihat ke atas. Kinmu berjalan ke altar, dan Yang Mulia Hao membuka tangannya lebar-lebar, memeluknya dengan erat. Dia begitu gelisah sehingga dia tersedak air mata, tetapi dia memikirkan sesuatu yang lain. Yang Mulia Yu yang sejati telah memberikan metode untuk menjadi dewa bagi saya, tetapi dia tidak pernah memberikannya kepada orang lain. Anda tidak tahu metode untuk menjadi dewa, saya hanya bisa menunggu dan membiarkan Anda mengekspos diri Anda sendiri. Ketika saat itu tiba, Anda akan menjadi tukang daging yang membunuh Yang Mulia Yu dan dilempari batu oleh semua orang. Dia melepaskan Kinmu dan menghapus air matanya. Kinmu tertawa dan berkata, Yang Mulia Hao, mengapa Anda seperti ini ketika saya kembali dari kematian? Silahkan duduk. Petik 2. Yang Mulia Hao duduk dan matanya merah. Saudara Yu masih hidup, saya pikir kamu sudah mati dan bahkan berjaga-jaga selama 10 hari, menguburmu secara pribadi. Namun Saudara Yu tiba-tiba muncul, Anda telah mengejutkan dan menyenangkan Saudara bodoh ini. Saudara Yu, siapa yang membunuhmu? Petik 2. Dua orang yang sangat dekat dengan saya. Petik 2. Kinmu berkata dengan sedikit senyum, satu membunuh tubuhku dan yang lain menghancurkan jiwaku. Petik 2. Anak surga tangan Yin gemetar dan murid Yang Mulia Hao mengontrak. Kinmu tiba-tiba bergerak dan di bawah tatapan semua orang, dia menekan tepat di belakang hati Yang Mulia Hao. Dia menggunakan gerakan ini untuk menghancurkan hatiku. Putra surga Yin tercengang, namun, Yang Mulia Hao berdiri di sana dan tidak bergerak. Ini karena pukulan itu dari Kinmu tidak memiliki kekuatan sama sekali. Tubuh Kinmu bergerak secepat kilat, dan serangannya cepat dan sombong. Setiap pukulan dan setiap tendangan jelas sebagai hari untuk membiarkan semua orang melihat dengan jelas. Dia menggunakan gerakan ini untuk menghancurkan tulang rusukku. Dia menggunakan gerakan ini untuk mematahkan jari-jariku. Dia menjentikan lenganku seperti ini. Kinmu secepat kilat, dan dia dengan cepat memerankan kembali adegan di mana Yang Mulia Yu dibunuh. Butir-butir keringat dingin bergulir di dahi celestial Yang Mulia Hao, dan dia berkata sambil tersenyum, Saudara Yu membuatku takut. Jadi bagaimana orang lain menghancurkan jiwa Saudara Yu? Petik 2 Kivital Kinmu meledak, dan angin seram mulai bertiup sementara awan berubah gelap. Dia akan mengeksekusi seni surgawinya. Putra Surgayin melihat situasi dan tiba-tiba jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk. Dia pingsan. Kinmu mengetuk Dahi Celestial Yang Mulia Hao dengan jari dan berkata, orang lain menggunakan gerakan ini untuk menghancurkan jiwaku begitu tubuh jasmani saya mati. Petik 2 Yang Mulia Hao mengungkapkan senyum tulus dan berkata dengan ramah, untunglah, Saudara Yu belum mati. Saudara Yu benar-benar diberkati oleh surga, sangat beruntung bahwa Anda telah kembali dengan damai. Lihat, Cao Jin bahkan pingsan karena agitasi. Karena Saudara Yu ada di sini, saya tidak akan menghargai Anda, semoga Saudara Yu memberitahu kami tentang metode yang dapat membuat semua makhluk hidup menjadi dewa. Adik laki-laki akan turun dulu. Kinmu meraih pergelangan tangannya dan tertawa. Karena aku sudah memberikan metode menjadi dewa bagimu, mari kita berikan metode menjadi dewa bersama-sama, kamu akan berbicara tentang satu bagian, dan aku akan berbicara tentang yang lain. Petik 2 Yang Mulia Hao berkata dengan gembira, bagaimana saya bisa menolak ketika Saudara Yu membimbing saya. Kalau begitu, biarkan Saudara Yu mulai dengan perkenalan, dan aku akan melanjutkan dengan bagian kedua. Petik 2 Kinmu menyapu lengan bajunya dan duduk. Dia memberi isyarat agar Yang Mulia Hao juga mengambil tempat duduk. Yang Mulia Hao duduk dan berkata sambil tersenyum, Saudara Kuyu, tolong. Petik 2 Kaisar Pendiri telah mundur ke pintu Aula Utama tanpa sadar, dan dia bergerak mendekati banteng tua. Dia berbisik, jika ada perubahan dalam situasi ini, Anda harus menyelamatkannya. Niu Sanduo buru-buru berkata, mengapa ada perubahan situasi? Jembatan surgawi terhubung ke Istana Celestial, Saudara Junior hanya perlu berbicara tentang membiarkan Roh Primordial melayang ke arah surga menuju Istana Celestial, dan dia akan lewat. Yang Mulia Hao tidak bisa mengeksposnya. Pendiri Kaisar menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yang Mulia Hao memiliki niat buruk, dan alasan mengapa dia ingin dia berbicara tentang bagian pertama adalah untuk membiarkan dia memberikan permainan itu pergi. Anda juga tahu bahwa Roh Purba dapat melayang di Istana Celestial dan menjadi abadi seperti dewa, untuk menjadi sama dengan para dewa kuno. Namun, tidak ada Istana Celestial di masyarakat zaman ini. Petik 2 Banteng tua itu tertegun, butir-butir keringat dingin muncul di dahinya. Pendiri Kaisar berkata dengan sungguh-sungguh, orang-orang di zaman ini masih belum membuka Istana Surgawi, dan Jembatan Surgawi mereka hanyalah Jembatan Mengambang. Yang Mulia Yang Mulia Yu adalah menciptakan Istana Surgawi dari ketiadaan. Sekarang dia sudah mati, hanya Yang Mulia Hao yang telah menguasai teknik membuka Istana Surgawi ini. Mu King, tidakkah dia tahu cara membuka Istana Surgawi? Jika dia tahu, dia akan menjadi Yang Mulia Yu lainnya. Jika tidak, dia akan diekspos. Hati Banteng tua itu berangsur-angsur tenggelam, dan dia bergumam, kenapa dia tidak mengatakan bahwa Yang Mulia Hao saja yang menyakitinya dan memukulinya sampai mati. Kenapa dia harus melakukan hal seperti memberikan teknik? Dia memiliki niat lain untuk naik altar. Dia ingin menahan Yang Mulia Hao dan juga membiarkan Yang Mulia Hao menurunkan metode untuk menjadi dewa. Ini mencegah peradaban masa depan dari tidak memiliki metode untuk menjadi dewa, sehingga dia tidak bisa menyingkirkan Celestial Yang Mulia Hao segera. Petik 2. Pendiri Kaisar menekan suaranya. Namun, Yang Mulia Hao juga orang yang tangguh, dia melihat melalui niatnya. Orang ini jahat dan akan menjadi musuh bebuyutan saya. Ini adalah surga Celestial para dewa kuno di zaman kuno, ada setengah dewa dan praktisi seni surgawi di sekitar. Jika dia tidak bisa menjawab, Yang Mulia Hao tidak perlu menyerang, setengah dewa dan praktisi seni surgawi lainnya akan memukul Mu King sampai mati. Apalagi dia mengungkapkan tatapan khawatir dan berpikir pada dirinya sendiri, Kolam Giyok adalah taman permaisuri surgawi, bagi Yang Mulia Hao untuk berani membunuh Yu Yang Mulia surgawi di tempat permaisuri surgawi, air di sini terlalu dalam. Yang Mulia Hao adalah setengah dewa, seorang anak dari dewa kuno dan manusia, siapakah dewa kuno itu? Mu King terlalu gegabu, kita di sini saat ini untuk mencari keajaiban zaman kuno, dan dia benar-benar berpartisipasi di dalamnya, menempatkan dirinya dalam bahaya. Di altar, Ki Vital Kinmu melonjak, dan itu sangat indah. Ki Vitalnya mengubah dan membentuk Embryo Roh, 5 elemen, 6 arah, 7 bintang, makhluk surgawi, hidup dan mati, dan jembatan surgawi, 7 harta surgawi yang agung. Dengan menggunakan Ki yang vital untuk mewujudkannya, ia menunjukkan keajaiban dari 7 harta surgawi yang agung bagi semua orang. Aljabar yang indah, Biksu, pencapaian Yang Mulia Yu dalam Aljabar sebenarnya sangat tinggi. Petik 2 Seorang Taois yang memegang kompasnya mengangkat kepalanya dan melihat. Dia terus-menerus memuji dan berkata kepada Beku di sebelahnya, seperti yang diharapkan dari Yang Mulia Yu, dia akan memasuki jalan setapak dengan Aljabar. Benar-benar luar biasa di luar kata-kata. Bisakah Anda melihat bahwa harta surgawinya terbentuk dari struktur Aljabar? Di samping, Beku itu sedang mengemis. Kakak senior ini, kita kakak laki-laki senior dan junior telah kelaparan selama 2 hari, lihat saja nasib kita dan berikan 2 pil semangat. Aljabar ini tidak berguna bagiku, aku hanya mengolah hati. Petik 2 Kinmu menggunakan kivitalnya untuk membangun harta surgawi, dan itu persis model yang telah dibangunnya dengan Su Seng Hua dan yang lainnya, itulah mengapa itu sangat benar bagi kehidupan. Kivitalnya berubah menjadi penampakan Yang Mulia Yu, dan ia sampai di puncak jembatan surgawi. Dia akan mencapai ujung jembatan. Kaisar pendiri menjadi gelisah. Waktu yang paling penting adalah sekarang. Jika Kinmu tidak dapat mengambil metode untuk menjadi dewa, Yang Mulia Hao akan menuduhnya sebagai penipu dan bahkan akan mendorong menyalahkan kematian Yang Mulia Yu yang terhormat kepadanya. Yang Mulia Yu berubah dari Kivital Kinmu sampai ke ujung jembatan dan berhenti. Telapak Tangan Kaisar yang didirikan tertutup oleh keringat dingin. Orang-orang di masa depan hanya tahu bahwa begitu mereka berkultivasi ke alam jembatan surgawi, roh purba mereka dapat melayang ke Istana Selestial. Namun, mereka tidak tahu dari mana Istana Selestial itu berasal. Metode untuk membuka Istana Surgawi sudah lama hilang. Orang-orang masa depan hanya tahu Istana Selestial ada, tetapi mereka tidak tahu alasannya. Mereka adalah keturunan dari para praktisi seni surgawi yang membuka Istana Selestial, oleh karena itu tidak peduli apakah itu harta surgawi atau Istana Selestial mereka, mereka selalu ada di sana. Selama mereka berkultivasi ke alam tertentu, mereka akan dapat membuka harta surgawi mereka dan melayang ke Istana Selestial. Mereka tidak perlu memikirkan alasannya. Ini adalah alasan mengapa yang Mulia Yu luar biasa. Kinmu secara alami tidak akan tahu bagaimana membuka Istana Selestial. Jika dia tidak tahu, dia akan membuat kesalahan pada langkah pertama dan mengambil tanggung jawab karena membunuh Yang Mulia Yu. Disinilah letak masalahnya, dan itu juga tempat paling berbahaya. Bagaimana kita bisa membuka Istana Selestial dari ketiadaan? Otak pendiri Kaisar bekerja dengan cepat, dan segala macam pikiran dan ide muncul dengan cepat. Bagaimana Yang Mulia Yu membuka Istana Selestial? Jika dia mampu, orang lain juga harus bisa, jika dia bisa membuat teknik ini, orang lain juga bisa membuat teknik seperti itu. Bagaimana dia melakukannya? Tiba-tiba, sebuah cahaya melintas di benaknya. Mengapa Yang Mulia Yu harus mengadakan pertemuan di Jade Pool dan mengumumkan metode untuk menjadi dewa? Ini bukan hanya masalah kekuatan meminjam, ada juga alasan lain. Istana Surgawi, Istana Surgawi. Jadi begitu. Petik 2. Dia tiba-tiba menyadari. Susunan Istana Selestial yang dibuka oleh Yang Mulia Yu sama sekali dengan pengaturan Istana Selestial di Surga Selestial. Yang Mulia Yu membuka Istana Selestial karena ketika dia mengamati pembangunan Istana Selestial, dia memiliki perasaan untuk berkembang, dia memiliki perasaan untuk menciptakan. Harta Karun Surgawi adalah untuk membangkitkan kekuatan dalam tubuh jasmani seseorang sementara Istana Selestial adalah sama seperti yang dia pikirkan sampai di sini, dia tiba-tiba mendengar suara kinmu dari atas altar. Harta Karun Surgawi adalah untuk membangkitkan kekuatan dalam tubuh jasmani seseorang sementara Istana Selestial membangkitkan kekuatan dewa dalam tubuh jasmani seseorang. Saya beri nama Istana Surgawi besar ini. Petik 2. Tubuh pendiri kaisar gemetar hebat, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat pemuda berwarna ungu di atas altar. Sepertinya dia sedang melihat yang mulia yu lainnya. Hati yang mulia surga bergetar hebat dan dia menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dan pada saat ini, putra surga yin secara bertahap terbangun, dan ia berhasil mendengar kalimat ini dengan tepat. Ketakutan langsung memukulnya, dan dia pingsan sekali lagi. Bab 744 banding 744. Membuka istana selestial membutuhkan mobilisasi kekuatan para dewa dalam tubuh jasmani. Petik 2. Di altar, Kinmu menggunakan kivital untuk berubah menjadi visi di dalam harta surgawi. Matahari dan bulan bersinar dalam harta karun dewa embryonya roh, dan suaranya berdering di seluruh aula utama sisi istana. Dia tenang dan tenang saat berbicara. Semangat embryo surgawi harta karun, penguasa besar matahari, dan penguasa besar bulan. Petik 2. Dalam visi harta surgawi itu, 5 elemen bintang bersinar lagi dan 5 elemen star soverains berdiri di atas bintang masing-masing. 5 elemen harta karun surgawi. Saturnus berdaulat, Mars berdaulat, Jupiter berdaulat, berdaulat Merkurius, berdaulat Venus. 6 arah harta surgawi. Ibu pertiwi, bumi dalam pengabdiannya membawa segala hal. 7 bintang harta karun surgawi. 7 bintang sejajar, menggabungkan kekuatan 7 dewa. Surgawi menjadi harta karun surgawi. Bintang di langit, penguasa bintang-bintang, meminjam kekuatan dari Heaven Dukey. Hidup dan mati harta karun surgawi. Yang juga yudhu, para dewa yang mengendalikan jiwa, meminjam kekuatan dari Earth Count. Jembatan surgawi harta karun surgawi. Roh primordial sebagai dewa di antara para dewa. Kinmu menggunakan kivitalnya untuk berubah menjadi visi seni surgawi. Sinar dari dewa menyala, dan itu dia meminjam kekuatan banyak dewa. Roh primordial dari praktisi seni surgawi mewakili kaisar surgawi, yang mengendalikan semua kekuatan. Begitu kamu mencapai langkah ini, pinjam kekuatan surga selestial untuk membiarkan para dewa kembali ke posisi mereka, membimbing kekuatan surga selestial untuk menanamkan istana selestialmu. Kinmu berteriak keras. Dalam penampakan harta surgawi, para dewa meminjamkan kekuatan mereka, dan kekuatan itu tumbuh semakin besar. Gerbang surgawi selatan, kolam giok, tahap eksekusi dewa, ibu kota giok, balai langit numinos, dan tahta kaisar dari langit surgawi kuno ditempa oleh kekuatan para dewa kuno. Mereka membimbing kekuasaan, dan secara bertahap membentuk istana surgawi di depan jembatan surgawi. Semua orang melihat pemandangan ini dengan linglung. Lingkungan sekitar sunyi, dan tidak ada yang berbicara. Istana surgawi dibuka seperti ini. dunia lain yang tak tertandingi besar dan besar dengan pemandangan beragam telah muncul di mata semua orang seperti ini. Ini adalah prestasi yang luar biasa, suatu prestasi yang dapat membuat manusia dan dewa berada pada level yang sama. Sebuah ranah yang memungkinkan mereka untuk memasuki era legendaris. Setelah waktu yang lama, seseorang bersorak, Yang mulia you. Yang mulia you. Yang mulia you. Ada orang-orang yang bersorak di mana-mana, dan suara mereka mengguncang langit. Celestial Hao Yang mulia melihat pemandangan ini dengan linglung, dan hatinya merasakan sedikit kesedihan. Aku tidak memiliki kekuatan yang begitu kuat untuk menggalang para pendukung. Jika dia bukan Yang mulia you, bagaimana dia tahu metode untuk menjadi dewa? Bisa. Pikiran yang menakutkan muncul di hatinya, dan dia benar-benar merasa takut. Yang mulia you benar-benar masih hidup. Itu tidak benar, itu tidak benar, aku jelas membunuhnya, dan Yin Cao Jin menghancurkan jiwanya, tidak mungkin baginya untuk tetap hidup. Lebih jauh, keberadaan itu telah mengonfirmasinya, keberadaan itu tidak mungkin salah. Dia merasakan rambutnya berdiri. Jika Yang mulia you masih hidup, mengapa Yang mulia you tidak membunuhnya secara langsung? Apakah Yang mulia you takut akan keberadaan itu di belakangnya? Atau apakah Yang mulia you memiliki rencana yang lebih besar? Di dunia ini, tidak banyak orang yang membuatnya takut. Yang mulia you adalah salah satunya. Di depan Yang mulia you, dia selalu merasa bahwa dia lebih rendah dari Yang mulia you, dan meskipun dia juga memiliki talenta yang luar biasa, dia selalu merasa rendah diri ketika dia melihat Yang mulia you. Karena itu, ia harus menyingkirkannya, dia harus menyingkirkan Yang mulia you untuk menyingkirkan dewa di dalam hatinya. Dan sekarang, dewa yang membuatnya tidak bisa bernapas ini akan kembali. Dia harus mati, dia berpikir sendiri. Pada saat ini, suara Kinmu terdengar. Yang mulia hao, giliran anda. Petik 2. Kinmu memanggil beberapa kali, dan baru saat itu Yang mulia hao kembali sadar dan memberikan senyum paksa. Dia mulai berbicara dan melanjutkan metode Kinmu untuk membuka istana selestial. Hanya saja dia tidak fokus dan akan berhenti sesekali ketika dia berbicara. Setelah metode saudara you membuka istana selestial, seseorang bisa mencapai kesetaraan dengan para dewa, mereka bisa abadi. Namun, ini hanya keberhasilan awal. Masih ada gelombang tes di depan. Karena kita meminjam kekuatan dari dewa-dewa kuno dan surga selestial, kita harus mengembalikannya, atau akan ada takdir-takdir. Tes pertama adalah gerbang surgawi selatan, hanya setelah melintasi gerbang surgawi selatan seseorang benar-benar menstabilkan istana surgawi seseorang. Langkah ini adalah meminjam kekuatan surga untuk mengubah yang palsu menjadi nyata. Yang Mulia Hao dengan cepat menstabilkan pikirannya dan mengatakan metode penanaman gerbang surgawi selatan yang dikatakan Yang Mulia Yu. Yang Mulia Hao belum berkultivasi ke gerbang surgawi selatan, dan Yang Mulia Yu juga belum. Namun, sebagai pendiri istana surgawi, ia telah berhasil menentukan beberapa bidang. Pengetahuannya tentang bidang ini juga telah mencapai ketinggian yang mencengangkan. Celestial Yang Mulia Hao hanya bisa mengulangi kata-kata Yang Mulia Yu. Kinmu melanjutkan dan berbicara tentang budidaya alam kolam Giyok. Setelah Jade Puul, Yang Mulia Hao berbicara tentang bahaya tahap eksekusi dewa. Kinmu kemudian berbicara tentang keajaiban budidaya ke alam modal Giyok. Celestial Hao Yang Mulia kemudian berbicara tentang Numinous Skyrillum. Ketika dia selesai, Kinmu berbicara tentang Kaisar Tahta Kaisar dan menyelesaikan tujuh kerajaan besar. Jantung Pendiri Kaisar Tenggelam Setelah menyelesaikan tujuh bidang besar istana surgawi, Mungkin-mungkin akan bergerak untuk membunuhnya, kan? Dia telah mengkonfirmasi identitasnya sebagai Yang Mulia Yu, jadi jika dia menunjukkan bahwa Yang Mulia Hao dan Putra Surgayin adalah pembunuh yang telah membunuhnya, gerombolan yang marah hanya bisa menghancurkan mereka berdua. Tapi, Putra Surgayin tidak mati, jadi apa sebenarnya yang terjadi? Siapa yang meninggal? Apa yang berubah? Sama seperti yang dia pikirkan sampai di sini, suara Yang Mulia Hao datang dari altar dan dia tertawa. Broter Yu meninggalkan wilayah terakhir untuk saya jelaskan sehingga saya akan mengambil tempat Anda dengan enggan. Mari kita bicara tentang dunia di atas Tahta Kaisar, Surga Surgawi. Petik 2. Pikiran Pendiri Kaisar terpesona. Dia membuka matanya lebar-lebar karena tak percaya. Rana ke-8. Sebenarnya ada dunia ke-8. Dia belum pernah mendengar tentang alam surga-surgawi di atas alam Kaisar Tahta. Pikiran Niu Sanduo kosong. Dari dulu hingga sekarang, tidak ada catatan sama sekali tentang dunia ini, dan bahkan tidak ada desas-desus tentang itu. Yang Mulia Yu. Di altar, ekspresi kinmu redup. Dia berpikir dalam hati, kamu benar-benar Yang Mulia Yu. Aku masih tidak bisa dibandingkan dengannya, kematiannya benar-benar disayangkan. Orang seperti itu tidak boleh dikubur dalam sejarah. Di altar, penjelasan Yang Mulia Hao adalah begelombang dan penuh kesalahan, tapi dia secara kasar menjelaskan seluruh intinya. Istana Surgawi hanya satu istana di surga selestial, dan surga selestial memiliki 36 istana selestial. Untuk melampaui alam Kaisar Tahta berarti membangun surga selestial dan membuka 36 istana selestial. Datang ke alam surga-surgawi, itu akan menjadi peningkatan dan lompatan besar, lompatan kualitatif. Namun tidak ada berita tentang dunia ini di masa depan, dan itu jelas hilang melalui sejarah. Yang Mulia Hao selesai menjelaskan dan tersipu malu. Semua orang, bukan karena aku tidak berusaha menjadi jelas, tetapi Broter Yu mengatakan padaku bahwa dia belum membuka ranah ini sepenuhnya. Saudara Yu, benarkah itu? Petik 2. Kinmu berdiri, dan wajahnya tidak berekspresi. Sangat tenang. Tepat sekali. Surgawi surga, ranah ini terlalu mendalam. Saya masih belum memahaminya sampai saya mati. Petik 2. Butir-butir keringat dingin muncul di dahi celestial Yang Mulia Hao. Dia diam-diam mundur selangkah dan berkata sambil tersenyum, bukankah saudara Yu hidup kembali? Istilah sampai kematian Anda tampaknya agak terlalu keras. Ibuku selalu mengagumimu, dan dia pasti akan sangat senang melihatmu hidup-hidup. Petik 2. Makna tersembunyi dari kata-katanya adalah membuat Yang Mulia Yu tidak meledakan masalah ini dan juga untuk menunjukkan keberadaan di belakangnya. Namun, dia tidak tahu bahwa Kinmu tidak peduli sama sekali. Yang Mulia Yu mungkin peduli untuk kebaikan yang lebih besar, tetapi Kinmu bukan Yang Mulia Yu. Bahkan Founding Emperor tidak bisa mengubah pikiran Kinmu, jadi apa ibu Yang Mulia Hao? Tepat pada saat ini, Dewa Kuno terbang dan mengumumkan dengan keras. Nama langit surgawi ditentukan. Yang Mulia telah menentukan atas nama langit surgawi dengan duke langit dan penghitungan bumi. Petik 2. Istana samping pecah dengan keributan, dan semua orang keluar. Mereka mendengar suara Dewa Kuno itu lewat di atas kepala mereka dan bergerak menjauh dari kejauhan. Langit surgawi akan dinamai Naga Han. Tahun ini akan menjadi tahun pertama Dragon Han. Petik 2. Kaisar Pendiri dan hati banteng tua itu bergetar hebat. Apakah era Dragon Han akhirnya dimulai? Tiga surga Naga Han, apakah ini mulai dari sekarang? Kinmu sedikit linglung. Itu sajak anak-anak dari Crimson Light Realm. Tiga langit Naga Han, Crimson Light dipisahkan menjadi dua. Hari ini adalah hari mereka secara resmi memasuki era Dragon Han. Dia memiliki perasaan aneh di hatinya. Apa itu sejarah? Ini sejarah. Dia berada dalam sejarah dan menjadi siluet di era itu. Dan dalam siluet ini, di langit surgawi yang besar dan luas, ada orang yang merayakan di mana-mana. Para Dewa Agung berdiri tinggi di atas, dan mereka tersenyum ketika mereka melihat orang-orang merayakan dengan bahagia di bawah. Setengah Dewa terbang di udara dengan Naga dan Phoenix sebagai simbol keberuntungan. Semua orang berlari dan menyebarkan berita di sungai selestial, dan di kapal-kapal kesenangan, pasangan yang saling berpelukan saling memandang untuk melihat seni surgawi yang indah di langit. Itu adalah seni surgawi yang dirilis oleh orang-orang yang bersemangat, dan mereka menambahkan warna ke surga selestial. Siluet sejarah ini menghadirkan awal zaman kemasan. Namun pada saat ini, sangat sedikit orang yang mengingat yang mulia Yu. Mereka semua merayakan dan yang akan mengingat orang yang benar-benar mendorong era ini ke zaman kemasan, orang yang sudah berbaring di peti mati dan tidak akan pernah melihat zaman kemasan yang akan datang. Dunia ini, apakah tidak ada lagi kebenaran? Dalam perayaan itu, Kinmu menatap tangannya sendiri dan mulai tertawa. Kaisar pendiri benar, masalah ini tidak memerlukan keadilan, tidak ada kebenaran. Sejarah tidak membutuhkan saya untuk menegakkan keadilan. Namun, dia mengangkat kepalanya dan menatap langit yang ramai dengan kegaduhan dan kegembiraan. Tawanya menjadi keras, tawa yang tak terkendali. Tapi yang mulia Yu butuh, yang mulia butuh keadilan. Sejarah tidak membutuhkan keadilan, tetapi orang-orang dalam sejarah membutuhkan keadilan ini. Dia meraih kerahnya dan merobek jubah ungu milik Yu yang mulia. Jubah ungu melayang di angin dan melayang oleh orang-orang yang merayakan. Dadanya menyala dengan amarah, dan dia tertawa ke arah langit. Dia tertawa sepenuh hati dan melampiaskan semua kebenciannya. Sejarah tidak akan memberi mereka keadilan, tetapi aku, aku bisa. Aku bisa. Saya bisa memberi mereka keadilan ini. Aku juga butuh keadilan ini. Dia sangat ingin minum. Dia ingin memeluk sebotol anggur dan minum seperti tukang daging, untuk minum sampai dia mabuk seperti Tian Su, untuk mengangkat pisaunya dan membunuh. Meskipun dia belum minum, dia sudah mabuk saat dia berjalan menuju Yang Mulia Hao. Yang Mulia Hao menyelinap di antara kerumunan dan berusaha menghindarinya. Kaisar pendiri dan lembu jantan tua berada di luar untuk menyaksikan momen yang menggerahkan ini ketika jubah ungu digulung angin. Itu melayang ke arah kolam jade dan mendarat di laut. Jubah ungu Yang Mulia Yu. Pendiri kaisar tercengang, dan dia buru-buru menoleh. Dia meraih tangan banteng tua dan bertanya dengan tergesa-gesa, Di mana Muking? Di mana Muking? Banteng tua itu juga sedang mencari dia dengan segera. Dia masih di altar sebelumnya, mereka seharusnya masih di Aula Utama, kan? Ketika Dewa Kuno mengumumkan nama Nagahan, dia juga berjalan keluar dari Aula Utama. Kaisar pendiri menyeret banteng tua itu ke depan dan berkata dengan cemas, dia telah menanggalkan pakaiannya karena dia ingin membunuh selama keributan. Pergi, cepat pergi, kita harus menemukannya sebelum semuanya meledak. Petik 2. Banteng tua itu memindahkan kekuatan sihirnya, dan Founding Emperor melayang tak terkendali. Keduanya melayang di udara. Kekuatan sihirmu dangkal, biarkan aku membawamu. Banteng tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, catat kerumunan di bawah ini, kita harus menemukannya. Pendiri kaisar mengamati sekeliling dengan tergesa-gesa dan mencoba menemukan kinmu. Seorang pemuda yang terbuka dan jujur dalam perjalanan hijau, dengan keras kepala mengatakan ada angin jantan dan betina. Dengan setetes aura luar biasa, nikmati angin kencang yang membawa kebahagiaan tanpa akhir. Petik 2. Kinmu hanya merasakan tubuhnya menjadi lebih hangat dan lebih hangat. Darahnya mengalir deras. Aku ingin menjadi seperti kakek tukang daging, pisau cepat, anggur berkualitas, baik untuk memotong kepala. Sama seperti dia, mampu mengubah kepahlawanannya menjadi puisi dalam perang. Sayang sekali saya tidak memiliki bakat sastra. Dia adalah seorang sarjana yang hebat, berbicara pikirannya dengan puisi dan puisinya membantu Heaven Knife untuk memotong kepala babi dengan cepat. Saya masih kurang. Dia mengikuti Yang Mulia Hao ke permukaan laut. Binatang buas besar dan kura-kura besar berenang di bawah permukaan laut, dan hanya beberapa ikan besar yang berenang dengan nyaman di udara. Mereka adalah setengah dewa, keturunan dewa kuno. Yang Mulia Hao terus berjalan maju, dan semakin banyak setengah dewa yang mengelilinginya. Kinmu juga terus berjalan ke depan. Tapi pisauku sama cepatnya. Tinjuku sama-sama berat. Aku tidak akan lebih lambat dari kakek bacer dalam hal membunuh kejahatan. Bab 745 banding 745. Kolam Giyok itu seperti laut. Bagi para dewa kuno dengan tubuh jasmani besar, kolam Giyok sama seperti kolam bagi mereka, tetapi bagi manusia, tempat ini seluas laut. Bahkan, pul Giyok masih memiliki nama lain, yaitu Laut Giyok. Di laut, kura-kura surgawi membawa gunung suci dan keramat di punggung mereka saat mereka berkeliaran dengan senang hati. Ada juga lotus besar, dan kelopak mereka seperti gunung. Mereka memiliki segudang warna dan tampak cemerlang. Datang ke jade pool, praktisi seni surgawi tidak akan menemukan jade pool terlalu besar. Sebaliknya, mereka akan menemukan bahwa mereka telah menyusut berkali-kali. Di depan, Yang Mulia Hao sudah berhenti di jalurnya. Tempat ini jauh dari konstruksi kecil kolam renang Giyok dan pulau berharga kolam renang Giyok. Di sekelilingnya, setengah dewa berjalan, dan bahkan ada yang terbang di langit dan ada yang tersembunyi di awan. Ada juga beberapa yang tersembunyi di bawah laut. Ketika Kinmu berjalan di permukaan laut, dia bisa melihat tubuh binatang besar berenang cepat. Sisiknya berwarna sama dengan riak. Yang Mulia Yu, apakah itu benar-benar kamu? Yang Mulia Hao menatapnya berjalan dan tiba-tiba menghela nafas. Dengan ekspresi serius di wajahnya, dia berkata, aneh untuk mengatakan ini, tapi aku benar-benar berharap kamu benar-benar dia, tapi aku juga tahu kamu seharusnya bukan dia. Anda sudah mati, Anda tidak bisa hidup. Di bawah situasi seperti itu, bagaimana mungkin Anda masih hidup? Namun Anda bernafas dan hidup tepat di depan saya, ini membuat saya sangat bingung. Petik 2. Dia mengungkapkan ekspresi bingung. Aku jelas membunuhmu dan menghancurkan jiwamu, namun kamu masih bisa kembali dari kematian. Bagaimana kamu melakukannya? Di langit, dewa kuno dengan telinga besar saat ini mendengarkan semua yang terjadi di Jade Pool. Ketika dia mendengar kata-kata Mulia Hao, dia tiba-tiba bergidik dan berbalik. Pada saat yang sama, ekspresi dewa bermata satu di bawah tanah Jade Pool mengalami perubahan besar. Dia keluar dari tanah dan melayang ke langit. Dua dewa kuno bertemu satu sama lain, dan mereka memiliki ekspresi aneh ketika mereka melihat satu sama lain. Mereka tidak lain adalah pendengaran surgawi dan jenderal penglihatan duniawi yang telah dikirim kaisar surga untuk menyelidiki kasus ini. Haruskah kita menceritakan hal ini kepada Yang Mulia? Tanya pendengaran surgawi. Eartli side menggelengkan kepalanya dan mendengus. Apakah kamu tidak takut mati? Jika kita memberitahu Yang Mulia, kita berdua akan mati. Petik 2 Pendengaran surgawi mengerutkan kening dan telinganya meringkuk. Dia berkata dengan suara rendah, Yang Mulia memerintahkan kami untuk menyelidiki kasus ini, dan kematian Yang Mulia yu bukan masalah kecil. Bagaimanapun juga, dia adalah Yang Mulia surgawi, Yang Mulia surgawi pertama. Lebih jauh lagi, dia adalah Yang Mulia yang diberkati oleh semua dewa. Kematiannya mungkin akan membuat masalah besar. Penglihatan bumi hanya memiliki mata di jantung alisnya. Pada saat ini, dia menutup matanya dan menggelengkan kepalanya. Jadi bagaimana jika kita memberitahu Yang Mulia? Yang Mulia hanya akan membiarkannya tidak tenang. Masalah yang dibuat hanya akan lebih besar. Pada saat itu, Yang Mulia hanya akan menutup mulut kita dan menyingkirkan kita. Petik 2 Pendengaran surgawi langsung kehabisan ide. Apa yang harus kita lakukan? Tidak melihat kejahatan, tidak mendengar kejahatan. Petik 2 Dewa kuno Eartli Said berkata, Aku buta, dan kamu tuli, itu akan melindungi hidup kita. Petik 2 Pendengaran dewa surgawi kuno mengangguk. Kami hanya bisa melakukannya. Hanya Yang Mulia Yu akan kehilangan hidupnya dengan sia-sia. Yang Muliamu berubah menjadi Yang Mulia Yu, memberikan tekniknya menggantikannya, dan bahkan membalas dendam padanya. Dia mungkin akan kehilangan nyawanya dengan sia-sia juga. Sayang sekali, sayang sekali, dua surgawi hilang. Petik 2 Dewa kuno Eartli Said berkata sambil menghela nafas, Ketika dia mengeluarkan mayat Yang Mulia Yu, saya melompat kaget. Ketika dia berubah menjadi Yang Mulia Yu, aku terkejut lagi. Saya tidak tahu apa yang ingin dia lakukan, tetapi ketika saya mendengar dia memberikan teknik menggantikan Yang Mulia Yu, saya mulai mengaguminya. Petik 2 Dewa kuno pendengaran surgawi ragu-ragu sejenak dan berkata, Dalam hal ini, bagaimana kita harus menjawab tentang masalahnya? Dewa kuno Eartli Said juga ragu-ragu sejenak. Jangan melihat kejahatan, dengarkan kejahatan, kami buta dan tuli. Kami tidak melihatnya dan kami juga tidak tahu bahwa ia berubah menjadi Yang Mulia Yu. Petik 2 Itu benar, tidak ada yang terjadi di sini, kita tidak sadar. Setelah dua dewa kuno menyelesaikan diskusi mereka, mereka langsung terbang. Di permukaan laut, setengah dewa berkeliaran di langit dan di permukaan laut. Mereka mengunci area itu. Di sekitar Yang Mulia Hao, setengah dewa mengelilinginya untuk melindunginya. Yang Mulia Yu, Anda bersikeras untuk jatuh. Yang Mulia Hao menghela nafas dan berkata sambil tersenyum, kamu tahu latar belakangku, kamu tidak bisa menyentuhku. Anda menderita, tetapi Anda hanya bisa menanggungnya. Petik 2 Yang Mulia Yu, Anda bisa mundur. Petik 2 Di depannya, setengah dewa memiliki kumis harimau dan sisik naga, dan ia mengungkapkan tubuh setengah manusia dan setengah dewa. Dia berkata dengan acu tak acu, meskipun kamu telah menderita, tubuhmu belum mati, kamu jenius, kamu harus dapat melihat dan memahami tren saat ini. Petik 2 Kamu benar. Petik 2 Setengah dewa lain juga berubah menjadi bentuk setengah dewa dan setengah manusia. Dia tertawa kecil dan berkata, ketika kamu mati di pavilion lambat berangin, kamu seharusnya tahu kamu tidak bisa melawan Celestial Yang Mulia Hao. Pernahkah Anda lupa bagaimana Anda selalu dapat melarikan diri dari pavilion lambat berliku? Apakah kamu lupa siapa yang menggunakan kekuatan sihir untuk menyegel slow winding pavilion? Petik 2 Setengah dewa berubah dan tersenyum. Meskipun kamu jenius dari ras manusia dan kamu dimahkotai sebagai mulia surgawi yang diberkati oleh semua dewa, kamu tetaplah seorang manusia. Keberadaan itulah yang membuat kami menyegel pavilion berliku lambat, itulah sebabnya Anda tidak bisa mendapatkan bantuan apapun seberapa banyak Anda menangis. Petik 2 Setengah dewa lain berjalan maju dan menyeringai. Manusia, secara alami lemah, bahkan jika Anda mengolah istana surgawi, masih mustahil bagi Anda untuk menjadi tandingan bagi setengah dewa. Anda hanya akan mati di sini dengan memaksa diri Anda melakukan kesalahan lagi. Kali ini, Anda pasti tidak akan hidup kembali. Yang Mulia Hao berkata sambil tersenyum, Yang Mulia Yu Kin Mu, yang sudah lama tidak berbicara, tiba-tiba memotongnya. Bukankah kau seharusnya memanggilku kakak atau ayah? Yang Mulia Hao tertawa keras. Panggil kamu kakak atau ayah? Apakah kamu tahu siapa ayahku? Apakah Anda tahu siapa kakak saya? Ledakan. Kin Mu melangkah maju, dan permukaan laut meledak. Yang Mulia Hao tercengang. Tiba-tiba, kegelapan mengjulang di matanya. Sangat cepat. Dia dikelilingi oleh banyak setengah dewa, dan setengah dewa ini adalah pengikut yang dia pilih dengan hati-hati. Setiap setengah dewa memiliki kemampuan yang sangat kuat, dan bahkan ada setengah dewa yang lebih kuat darinya. Dia juga setengah dewa. Garis darahnya bahkan lebih tinggi dari setengah dewa lainnya, jadi setelah dia tumbuh, kemampuannya akan lebih kuat dari setengah dewa lainnya. Namun dia hanya di masa remajanya, sementara setengah dewa yang mengikutinya jauh lebih tua. Dengan demikian, kemampuan mereka bahkan lebih kuat. Namun langkah Kin Mu ini membuatnya bergerak seperti hantu ke wajahnya. Setengah dewa lainnya tidak punya waktu untuk bereaksi. Kegelapan di depan matanya bukan karena langit tiba-tiba berubah gelap, itu karena tinju Kin Mu telah datang tepat ke wajahnya dan memblokir semua visinya. Wajah yang Mulia Hao terdistorsi, dan ketika tinju Kin Mu menghancurkan wajahnya, dia bisa mendengar jembatan hidungnya retak. Detik berikutnya, dia mendengar retakan tajam dari tulang rusuknya. Itu tulang rusuk pertama. Lalu, itu yang kedua, dan yang ketiga. Tinju Kin Mu mendarat di wajahnya dan pada saat yang sama, tempurung lututnya menghantam tulang rusuknya. Dua jenis kekuatan meledak pada saat yang sama, dan Yang Mulia Hao terbang mundur. Dia masih tidak bisa melihat apapun di depan matanya. Pak! Dia melambung tinggi dan mendarat di permukaan air, kemudian, dia bangkit kembali dan mendarat kembali. Kamu berani! Banyak setengah dewa yang bereaksi setelahnya, dan setengah dewa dengan kumis harimau dan sisik naga meraung. Darah di tubuhnya mendidih, dan dewanya mungkin naik ke atas dengan marah. Auranya langsung menjadi sangat menakutkan dan kejam. Namun, sebelum serangannya bahkan bisa mendarat, cahaya pedang sudah menembus kepalanya. Kin Mu menarik pedangnya, dan tubuhnya membungkuk di sudut yang aneh. Menghindari serangan di belakangnya, dia meraih tangan setengah dewa lain, dan setengah dewa itu bersisik di seluruh tangannya. Timbangan terbang dan diaduk untuk mengiris Kin Mu. Pedang di tangan Kin Mu tiba-tiba berubah menjadi cahaya pisau, dan cahaya pisau itu saling silang. Setengah dewa itu memegang lehernya, tetapi kepala di lehernya sudah bergegas ke langit melalui Ki dan darahnya yang kuat. Setengah dewa lainnya semuanya mengelilingi Kin Mu dan berteriak dengan marah bersamaan. Air laut naik seperti pilar air dan tokoh-tokoh besar menyerang ke arah Kin Mu bersama-sama. Kembalinya seribu palems. Di sekitar tubuh Kin Mu, tak terhitung setelah gambar dirinya terbentuk, dan mereka tiba-tiba bergabung. Melampaui puncak aneh surga. Ledakan. Keahliannya dari jalur bela dirinya meledak, dan sosok besar itu terbang ke segala arah, membuat gelombang besar saat mereka menabrak laut. Kin Mu menyeka darah di sudut mulutnya dan melangkah menuju Yang Mulia Hao yang telah menabrak laut. Laut tiba-tiba terbelah, dan setengah dewa bersembunyi di bawah air membuka mulut besar mereka untuk menggigitnya. Berlari di sekitar tubuh Kin Mu berputar dan seni divine teleportasinya diaktifkan. Kepala setengah dewa itu tiba-tiba diteleportasi, dan hanya tubuh tanpa kepalanya menabrak laut. Darah para dewa mewarnai sebagian laut yang berwarna merah. Pada saat berikutnya, sosok Kin Mu muncul, dan dia menghancurkan kepala setengah dewa itu dengan pukulan. Tidak ada darah di tubuhnya sama sekali saat dia berjalan maju. Di depan, wajah Yang Mulia Hao semua berlumuran darah, dan dia menekan lukanya. Dia berbalik untuk melarikan diri dan berteriak, hentikan dia. Suara deru datang dari atas kepala Kin Mu sebagai setengah dewa mengepakkan sayapnya untuk turun dari langit. Kecepatannya sangat cepat, dan dia seperti bintang jatuh. Setengah dewa memiliki garis keturunan dewa-dewa kuno, dan mereka masing-masing memiliki keterampilan khusus dan bidang yang mereka sukai. Semakin dekat mereka sampai dewasa, semakin kuat kekuatan pertempuran mereka. Beberapa setengah dewa tidak lebih lemah dari para dewa kuno. Setengah dewa yang mengikuti Yang Mulia Hao semua adalah generasi muda, tetapi kemampuan mereka sangat luar biasa. Namun ketika setengah dewa dengan sayap burung menukik ke bawah, dia langsung kehilangan pandangan terhadap Kin Mu. Lehernya terasa dingin, dan kemudian dia melihat tubuh tanpa kepalanya menabrak laut. Apa seni surgawi ini? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Kin Mu terus maju, dan tatapannya tertuju pada Yang Mulia Hao yang tersandung pergi dengan menyedihkan. Laut di depan meledak, dan seekor gajah surgawi yang benar-benar putih berlari ke arahnya di laut. Dua ombak besar diangkat ke kiri dan kanan, dan masing-masing ombak setinggi 300 meter. Gajah surgawi bersuara, dan suaranya memekakkan telinga. Dia menyerang Kin Mu dengan kecepatan yang mengerikan. Kin Mu mengangkat kedua tangannya, dan cahaya pisau datang menebas untuk mengiris gajah surgawi menjadi dua. Dia terus berlari dan berlari melewati dua bagian gajah. Yang Mulia Hao berbalik untuk melihat pemandangan ini, dan dia tak jub tanpa henti. Laut melonjak, dan seekor ikan besar melonjak ke langit, mengendalikan air laut untuk menekan Kin Mu. Laut tiba-tiba bergetar dan menutupi Kin Mu. Mati, mati, ikan besar itu sangat senang dan berteriak. Setengah dewa lainnya juga datang terbang dan mendarat di permukaan laut. Cahaya surgawi keluar dari mata mereka saat mereka mencari tanda-tanda Kin Mu. Yang Mulia Hao juga berhenti dan meludahkan darah di mulutnya. Tepat pada saat ini, sebuah gerbang hitam pekat tiba-tiba muncul di laut dan mulai berputar dengan marah. Itu menyapu tubuh setengah dewa, dan jiwa mereka jatuh ke Yudu. Mereka jatuh ke laut saat mereka berubah menjadi mayat. Murid Yang Mulia Hao menyusut. Dia hanya melihat kepala Kin Mu muncul dari laut sebelum dia perlahan-lahan bangkit. Bahkan jika dia berada di laut, dia masih berjalan dengan tenang. Tubuh Kin Mu tumbuh lebih tinggi dan lebih tinggi saat dia muncul di permukaan laut sekali lagi. Kamu bukan Yang Mulia Yu? Yang Mulia Yu tidak memiliki seni surgawi yang begitu menakjubkan. Yang Mulia Hao pindah kembali dan menatap Kin Mu. Setengah dewa lainnya datang dan memuntahkan api sementara beberapa menembakkan sinar yang kuat dari tatapan mereka. Beberapa memiliki bulu sebagai pedang dan pisau, tetapi bagi Kin Mu, seni surgawi dari orang-orang primitif ini terlalu dangkal. Bahkan sebelum seni surgawi ini bisa mencapai dia, pemilik seni surgawi sudah akan dibantai olehnya. Di era ini, tidak ada seni surgawi yang sepadan dengan waktunya. Bahkan dengan kemampuan seperti dewa, seni surgawi lainnya penuh dengan cacat di matanya. Selama lawan menyerang, mereka pasti akan mati. Dia terus maju, dan Yang Mulia Hao mengertakkan gigi dan terus berlari. Dia berteriak, Aku tahu siapa kamu. Yang Muliamu. Dia melarikan diri ke Gunung Surgawi dan berteriak keras, Yang Muliamu ingin membunuhku. Kura-kura yang membawa Gunung Surgawi berbalik dan memandang Kin Mu, yang berjalan langkah demi langkah. Dia berkata dengan suara serius, Yang Mulia Yu, meskipun Anda memiliki kemampuan luar biasa, ini adalah Jade Pool. Apakah Anda tahu siapa Ibu Yang Mulia Hao? Jika Anda tahu, Kin Mu mengangkat tangannya, dan pedang yang tak terhitung jumlahnya melakukan perjalanan di bawah air dengan kecepatan cepat. Kura-kura tua itu marah dan mencibir, berani-beraninya mutiara seukuran sebutir gandum bersinar di depan matahari. Membuka bencana. Sinar cahaya pedang itu cemerlang seperti pilar. Itu membentang lebih dari selusin mil dan menembus jantung alis kura-kura sebelum melesat keluar dari bagian belakang pulau. Gunung Surgawi tenggelam. Kin Mu mengingat pedangnya, dan mereka membentuk bola melingkar yang berputar cepat di permukaan laut. Yang Mulia Hao, yang berada di Gunung Surgawi, buru-buru melompat dan melarikan diri. Krune berputar di sekitar Kin Mu saat dia melintas dan menutup jarak di antara mereka. Tiba-tiba, aura samar datang dan menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar terus-menerus. Yang Mulia Hao sangat senang dan berteriak keras, Ibu. Murid Kin Mu dikontrak. Dia mengulurkan tangannya untuk menunjukkan, dan kecepatan pelet pedang langsung meningkat lebih dari 10 kali. Semua kekuatan sihirnya, semua esensi, energi, dan rohnya menyatu ke dalam pedang ini. Dia harus membunuh Yang Mulia Hao sebelum keberadaan yang jauh lebih kuat itu turun. Bab 746 banding 746 Pedang ini tidak lain adalah bentuk pertama Kin Mu dari Swat Kalamiti, membuka Swat Kalamiti. Ini adalah keterampilan pedangnya yang terkuat. Kecepatan pelet pedang berputar lebih cepat dan lebih cepat. Pelet pedang ini adalah senjata roh yang dia sempurnakan belum lama ini. Pelet pedang berputar dengan kecepatan yang menakjubkan dan terbang dekat ke permukaan laut. Pedang halus yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar dari pelet pedang, dan ujung pedang semuanya menunjuk pada Celestial Venerable Hao. Di belakang pelet pedang, Kin Mu meledak dengan kekuatan penuh dan bergegas ke depan. Kekuatan sihirnya mengalir ke pelet pedang dan kivital antara pedang terbangnya terhubung. Pedang itu menampilkan rune yang tak terhitung jumlahnya yang meliup dan berubah terus-menerus. Rune seperti percikan saat mereka melompat dari pedang terbang ke pedang terbang. Posisi pedang terbang juga terus berubah, dan mereka seperti ikan di laut. Pedang terbang itu adalah ikan berwarna perak yang terbang naik turun, melepaskan pesona keterampilan pedangnya dengan sempurna. Detik berikutnya, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya tampaknya menjadi satu karena rune dan kivital menunjukkan kelincahan dan fleksibilitas yang tak tertandingi. Pedang yang berlari di permukaan laut berubah menjadi cahaya yang mengalir indah, dan itu adalah pedang terbang yang mentransformasi untuk menampilkan bentuk pedang ke-18 yang paling dasar dengan sempurna. Melihat dari jauh, ini adalah pedang terbang yang memiliki panjang yang mencengangkan. Itu adalah gerakan pedang yang sangat sederhana, dan itu adalah tikaman. Melihatnya secara rincin, transformasi yang tak terhitung jumlahnya disembunyikan dalam langkah sederhana ini. Ini adalah pertama kalinya dia mengeksekusi gerakan pedang ini dengan sempurna karena dia menciptakan pedang bencana. Namun ruang pada saat itu tiba-tiba menjadi lengket dan padat. Ruang awalnya tidak memiliki perlawanan, perlawanan itu dari udara itu sendiri. Namun, dalam hal ini, tampaknya ada semacam kekuatan yang tak terlukiskan di ruang yang menyebabkan keterampilan pedangnya menghadapi perlawanan ekstrim. Kinmu mengerahkan kekuatannya untuk menusuk ke depan, dan pedang pembukaan bencana juga menusuk ke depan dengan mudah seperti mengiris bambu. Ujung pedang mendekat pada yang mulia hao. Namun Kinmu merasa bahwa perlawanan juga meningkat tajam. Kekuatan semacam ini bukan murni kekuatan seni surgawi. Tampaknya itu adalah tekanan dari aturan yang luar biasa. Kinmu telah mengalami tekanan semacam ini ketika dia memasuki gerbang surgawi selatan dunia adu banteng. Tekanan dari gerbang surgawi selatan datang dari segala arah, dan itu memengaruhi semua area tubuh jasmani dan arwah primordialnya. Itu bahkan mempengaruhi pedang bencana pembukaannya. Itu adalah pertama kalinya Kinmu bertemu sebuah contoh di mana seni pedang jalur surgawi sedang ditekan. Ujung pedang dari membuka bencana pedang masih menusuk ke depan, tetapi kecepatannya menjadi lebih lambat dan lebih lambat. Ketika sampai pada wajah yang mulia hao, kecepatan cahaya pedang sudah menjadi lambat seperti merangkak siput. Dan pada saat ini, sinar matahari membubung tinggi dari yang mulia hao. Ada ribuan sinar berkumpul dari segala arah. Itu bukan ibu yang mulia hao turun secara pribadi, itu hanya proyeksinya. Tubuh sejatinya seharusnya masih berada di surga selestial, dia tidak turun secara pribadi. Itu adalah seorang dewi, dan di sekeliling tubuhnya, sinar matahari melayang seperti ikat pinggang. Mereka luar biasa cantik. Tubuhnya anggun, dan itu berbeda dari dewi berpakaian liar dan kasar heavenly in. Riasannya sangat indah. Sinar matahari membentuk ikat pinggang untuk mengapung di sekitarnya, dan selain mampu menutupi tubuhnya dengan baik, itu juga mengungkapkan lekuk tubuhnya dengan sangat baik. Di sisi lain, dewi surgawi yin menggunakan metode kasar memanfaatkan sinar matahari untuk memblokir bagian pribadinya sambil mengungkapkan bagian lain dari tubuhnya. Dengi yin surgawi juga hanya memiliki satu atau dua aksesoris padanya, sementara dewi ini memiliki banyak aksesoris padanya. Selain itu, mereka semua sangat indah. Ada lebih dari selusin aksesori. Ada jepit rambut, hiasan kepala rumbai giyok, kalung yang memiliki mutiara seperti bulan di sekitar tulang selangnya, gelang giyok di pergelangan tangannya, cincin di jari-jarinya, dan mutiara yang seperti lonceng kecil di pergelangan kakinya. Yang mulia hao berdiri di depan cahaya pedangnya dan menghela nafas lega. Kinmu masih mencoba yang terbaik untuk maju, dan dia melepaskan kekuatan kalamiti pembukaan. Dia berusaha untuk mematahkan penindasan dewi itu. Namun masih sulit bagi pedang ini untuk bergerak maju. Pedang itu hanya maju satu inci, dan itu mencapai kekuatan maksimum kinmu. Yang mulia hao mengungkapkan senyum. Yang mulia yu, kamu kurang ajar. Petik dua. Kemunculan sang dewi berbicara, dan suaranya nyaring dan jernih, menembus jauh ke dalam hatinya. Itu memiliki nada apatis untuk suaranya yang tenang dan tenang. Kamu baru saja kembali dari kematian, kamu harus gemetar ketakutan seolah berjalan di atas es tipis. Apakah anda lupa bahwa anda ditekan oleh kekuatan sebelum anda mati? Paviliun berliku lambat, disitulah adikku tinggal, tidakkah kau tahu itu kekuatanku? Petik dua. Kinmu masih berjuang untuk bergerak maju, dan dia penuh kekuatan. Dia harus membunuh yang mulia hao. Dewi itu mengerutkan kening. Gagal menghargai kebaikanku. Haur, kirim dia dalam perjalanan. Jangan meninggalkan masalah di belakang saat ini. Hancurkan mayat sepenuhnya. Petik dua. Yang mulia hao membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Dia berjalan mengitari cahaya pedang yang panjangnya 10 mil. Lampu pedang dipasang di udara seolah-olah itu membeku. Yang mulia hao akhirnya merasa nyaman saat dia berjalan menuju Kinmu yang berjarak 10 mil. Dia berkata sambil tersenyum, tapi ibu, dia bukan yang mulia yu. Petik dua. Dengi itu heran dan menoleh untuk melihat Kinmu, tapi dia tidak bisa melihat melalui penyamaran Kinmu. Yang mulia hao merasa sangat baik. Dia adalah yang muliamu. Yang mulia yang mulia yu mungkin masih berada di peti mati dan dimakamkan di bawah tanah. Petik dua. Mu mulia yang mulia yang baru saja menganugerahkan gelar pada. Dengi itu menganggukkan kepalanya dan berkata, seni surgawinya sungguh berbeda dari yang lain, ia memiliki semua jenis keajaiban yang tak terbayangkan. Petik dua. Yang mulia hao berjalan ke tengah cahaya pedang 10 mil dan berkata, dia menggunakan teknik yang aneh dan luar biasa untuk mengubah wajahnya agar tampak seperti yang mulia yu yang mulia. Yang mulia yu juga mewariskan metode untuk menjadi dewa baginya sebelum dia meninggal, memungkinkannya untuk berpura-pura sebagai yang mulia yu. Namun, yang ingin saya ketahui adalah apakah wajah aslinya adalah wajah aslinya atau bukan. Saya menduga wajah yang muliamu juga wajah palsu. Petik dua. Dewi itu menunjukkan senyum. Anakku pintar. Jika Anda membunuhnya, dia tidak akan punya pilihan selain mengungkapkan penampilan aslinya. Ibu telah menekannya, merasa bebas untuk menyerang. Tepat pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba menyusut. 10 mil dari cahaya pedang tiba-tiba menyusut menjadi bola dan berhenti tepat di depan yang mulia hao. Yang mulia hao tertegun dan merasa darahnya membeku. Ketika cahaya pedang tiba-tiba menyusut, itu membuatnya merasa seolah sedang ditatap oleh dewa kuno yang sangat kejam. Dia merasa seperti telah jatuh ke rumah jagal. Kinmu adalah lima mil jauhnya dan membeku di tempat oleh dewi itu. Dia tidak bisa bergerak, dan giginya berderak keras saat dia mengepalkannya. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Pelet pedang bergerak. Kinmu tiba-tiba mengeluarkan raungan yang mencengangkan. Meningkatkan bencana. Dewi itu tercengang dan dengan cepat meningkatkan kekuatan sihirnya untuk menekan pelet pedang. Kekuatannya sangat besar dan berlebihan, jadi dia langsung membelenggu pelet pedang. Namun, yang aneh adalah bahwa meskipun pelet pedang ditekan, pedang terbang masih bisa terbang keluar dari pelet pedang. Dengi itu menekan sekali lagi, tapi dia tidak bisa menekan lampu pedang berkedut itu bagaimanapun juga. Cahaya pedang itu terbang tepat di Yang Mulia Hao. Yang Mulia Hao bergerak mundur dengan cepat, dan lampu pedang itu melompati jalur yang aneh. Itu adalah keterampilan pedang yang bukan milik salah satu dari keterampilan delapan belas pedang. Bahkan penampakan dewa-dewa kuno tidak bisa menekannya. Posh, posh, posh. Yang Mulia tubuh Hao ditembus oleh cahaya pedang dan lubang berdarah terbuka di dalam dirinya. Bentuk kedua dari Kalamiti Swat, Rising Kalamiti Swat. Setelah membuka Malapetaka, itu menimbulkan Malapetaka, meningkatkan Malapetaka untuk membunuh orang itu. Di bawah penampakan dewa kuno ini, di bawah situasi di mana dia benar-benar tidak berdaya untuk melawan, Kin Mu akhirnya memahami bab kedua dari jalur pedang. Dia telah mengambil langkah maju di jalur pedang ini. Tidak hanya itu, keterampilan pedangnya akhirnya menunjukkan keterampilan dasar pedang ke-19, mendorong jalur pedang dunia satu langkah maju. Darah menyembur keluar dari tubuh Mulia Hao yang mulia, dan perjalanan tak terduga dari meningkatkan pedang bencana telah menembus semua penindasan. Gerakan pedang itu aneh dan tidak dapat diprediksi, jadi dia tidak bisa membela diri sama sekali. Bahkan dewi itu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap cahaya pedang itu, apalagi dia. Di era ini, bahkan tidak 14 bentuk pedang diciptakan, apalagi bentuk pedang ke-19. Pada saat yang sama, penampakan dewi itu menamparkan Kin Mu. Karena dia tidak bisa menahan lampu pedang itu, dia hanya harus memukul Kin Mu sampai mati lebih dulu. Itu secara alami akan menghentikan serangan Kin Mu. Kekuatan telapak tangannya sangat cepat. Ketika telapak tangannya menekan, laut tiba-tiba tenggelam dalam radius 100 mil. Sidik jari besar muncul. Juga, pada saat yang sama, dia melihat seorang pria muda melangkah di permukaan laut untuk bergegas ke sini. Permukaan laut terus-menerus meledak di bawah kakinya. Pemuda itu berlari, dan tangannya bergerak naik dan turun. Seni surgawi yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di sekelilingnya, dan dia bergegas menuju Kin Mu saat dia menjatuhkan gunung dan menjungkirkan laut. Terlalu lemah, petik dua. Dewi itu mengabaikannya ketika tinju besar tiba-tiba memenuhi keseluruhan langit dan bumi. Sebelum seni surgawi pemuda itu bisa mencapai, tinju itu bertabrakan dengan telapak tangannya dengan keras. Kolam giyok bergetar, dan kelopak bunga teratai yang tak terhitung jumlahnya diguncang. Kura-kura tua besar yang membawa gunung surgawi di punggung mereka juga terlempar ke udara, dan mereka berjuang tanpa daya. Setan, tuan-tuan New Band ada di sini. Dengan teriakan, banteng tua itu berubah menjadi dewa berkepala banteng dengan otototot jahat dan ramping. Dia menabrak permukaan laut. Air laut bergolak dan menghancurkan seni surgawi yang tak terhitung jumlahnya dari Kaisar Pendiri, melemparkan Kin Mu, Kaisar Pendiri, dan Yang Mulia Hao ke langit dan jauh. Kaisar Pendiri menggerakkan tubuhnya di udara dengan susah payah. Dia melompat dan menyusul Kin Mu, meraihnya ke pelukannya. Di sisi lain, seberkas Sinar Matahari menyapu Yang Mulia Hao pergi dan memblokir dampak yang menakutkan itu. Yang Mulia Hao berdarah dari semua lubang mulutnya. Ada ribuan lubang di tubuhnya, dan itu adalah luka yang disebabkan oleh Rising Calamity Swat yang aneh dan tidak terduga. Sinar Matahari itu menerobos masuk ke dalam tubuhnya dan menyegel luka-lukanya, menghentikannya dari pendarahan. Sinar Matahari kemudian mengirimnya ke Pavilion Jade, yang jauh. Yang Mulia Hao berbaring di sana tanpa bergerak. Kaisar Pendiri membawa Kin Mu dan bergegas keluar. Meskipun Kin Mu, yang berada dalam pelukannya, memiliki semua tulangnya hancur, daging dan darahnya menggeliat terus-menerus. Tulang yang hancur sedang dibuang, dan tulang baru sedang dibentuk. Masih belum mati di bawah tekanan seperti itu. Pendiri Kaisar tercengang. Pedangku, kata Kin Mu lemah. Putar pedangmu. Pendiri Kaisar sangat marah dan memarahi, saya katakan kepada Anda untuk tidak membuat masalah. Jika saya tidak tanggap dan tidak memanggil senior New Ben untuk datang mencari Anda di Laut Giok, Anda pasti sudah lama mati. Petik 2. Kin Mu mengungkapkan senyum. Kamu sekarang seperti orang yang hidup, aku sangat senang. Pendiri Kaisar agak terpana. Dia juga mengungkapkan senyuman. Berhenti bicara, sembuhkan dirimu. Petik 2. Kin Mu membuka telapak tangannya dan memberi isyarat di belakangnya. Lampu pedang halus yang tak terhitung jumlahnya terbang dan bertabrakan untuk membentuk pelet pedang yang terbang bersama mereka. Pelet pedang mendekat dengan cepat. Mari kita pergi membunuh yang mulia Hao. Petik 2. Kin Mu batuk darah dan berkata dengan lemah, dia hampir mati, aku hanya perlu menusuknya sekali lagi. Dibandingkan dengan dia, aku merasa kamu harus lebih khawatir tentang kehidupan kita. Petik 2. Kaisar pendiri menghela nafas dan melihat semakin banyak setengah dewa di sekitarnya. Dia berkata dengan suara lembut, kamu tidak perlu membunuhnya. Saya pribadi akan mengakhiri hidupnya di masa depan untuk membalas dendam pada yang mulia Yu. Sekarang, saya hanya khawatir tentang bagaimana kita bisa melarikan diri. Petik 2. Kin Mu tiba-tiba meneteskan air mata dan membalikkan kepalanya. Dia berpikir, nenek moyang lama, kamu tidak berhasil. Aku bahkan tidak tahu apakah kamu masih hidup. Aku pernah berpikir bahwa kamu harus bertarung dengan keras dan bahkan mati di medan perang. Namun, saya harap Anda lebih hidup di Carefree Village sekarang. Bab 747 Meskipun Founding Emperor adalah leluhur lamanya, Kin Mu benar-benar mengenalnya selama beberapa hari ini. Dan hanya dalam beberapa hari ini, dia dapat melihat karakter Founding Emperor. Dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan seseorang yang telah dia temui selama sebulan, seseorang yang terus bertengkar dengannya, apalagi para bawahan yang mengikutinya selama 20 ribu tahun. Apalagi orang-orang dari era pendiri kaisar. Orang seperti itu tidak akan bersembunyi di Carefree Village dan menjalani kehidupan yang riang. Ini adalah sifatnya. Tidak ada logika, tidak ada tipu daya, dan tidak ada manfaat. Itu sifatnya. Alasan mengapa pendiri kaisar dicintai oleh rakyatnya adalah karena sifat seperti itu. Pesona orang seperti itu adalah alasan dia bisa menjadi kaisar pendiri. Jika kamu tidak bersembunyi di Carefree Village, dalam hal itu, kamu. Kinmu serius. Dia menggunakan teknik penciptaan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Tekanan dari penampakan Dewi Kuno itu masih melukainya. Meskipun jalur, keterampilan, dan seni surgawi pada zaman ini sangat kasar, perbedaan dalam kekuatan bukanlah sesuatu yang bisa diimbangi dengan seni surgawi. Setengah dewa di kolam giok membanjiri mereka, dan semakin banyak dari mereka. Kaisar pendiri mengerutkan kening. Terlalu banyak setengah dewa. Dia membawa Kinmu yang terluka, dan itu sudah cukup baik bagi Kinmu untuk dapat melindungi hidupnya. Dia benar-benar tidak punya tangan untuk berurusan dengan setengah dewa ini. Anda bisa menempatkan saya di punggung Anda, kata Kinmu lemah. Pendiri kaisar membawanya di punggungnya. Tangan Kinmu sudah pulih, sehingga dia bisa meraih bahunya. Tangan pendiri kaisar bebas. Kecepatan yang dia lakukan pada Divine Art-nya sangat cepat, dan dengan satu putaran tangannya, banyak Divine Art kecil yang terbang keluar. Baginya, setengah dewa ini tertutupi oleh kekurangan, dan selama ada kekurangan, dia bisa dengan mudah membunuh mereka. Namun semakin banyak setengah dewa datang membanjiri. Mereka ada di langit, di laut, di bawah laut, di sebelah kiri dan kanannya, mereka ada di mana-mana. Kaisar pendiri tidak pernah mengolah tiga kepala dan enam lengan sebelumnya, jadi dia juga tidak dapat memenuhi kebutuhan. Pinjami aku pedangmu, kening kaisar yang berdebu penuh keringat ketika dia merasa semakin sulit untuk maju. Kinmu sudah mengganti lebih dari setengah tulangnya dan saat ini sedang tumbuh yang baru. Ketika dia mendengar kata-katanya, dia bertanya, berapa banyak pedang yang kamu gunakan? Cukup satu. Hati Kinmu bergerak, dan pedang carefree terbang keluar dari karung tautinya. Itu mendarat di tangan pendiri kaisar. Kaisar pendiri memegang pedang di tangannya dan sedikit terpana. Dia memuji, pedangmu ini luar biasa, itu seperti bagian dari tubuhku di tanganku, itu bergerak sesuai dengan bagaimana aku menginginkannya. Pedang besar, pedang hebat, aku juga ingin memperbaiki pedang suci seperti itu di masa depan. Petik dua. Dia memegang pedang dan bergerak. Pedang carefree mengeluarkan suara nyaring di tangannya, pedang itu tampak bersemangat. Tampaknya gemetar dan menangis. Bahkan Kinmu tidak pernah mengeksekusi kekuatan pedang carefree, dan sekarang, pedang carefree meledak dengan kekuatan yang semakin kuat di tangan Founding Emperor. Keterampilan pedang pendiri kaisar sangat indah, dan dia juga orang yang telah memasuki jalan dengan pedang. Kekuatan pedang carefree meningkat dengan marah, dan lampu pedang bergerak tanpa hambatan di udara. Mereka seperti cahaya dan kilat. Dalam sekejap, seolah-olah malam telah jatuh di kolam giok dan lampu pedang seperti cahaya seputih salju merobek kegelapan. Di langit, di laut, di laut, darah menyembur keluar seperti bunga mekar. Dengan pedang di tangan, tidak ada yang bisa menghentikan pendiri kaisar. Kinmu melihat pemandangan ini dan terpesona. Pedang carefree adalah pedang pendiri kaisar, dan dia hanya bisa menggunakan ketajaman pedang ini untuk membunuh lawan-lawannya. Namun, di tangan kaisar pendiri, seolah-olah pedang itu telah terbangun. Dengan pedang di tangan, pendiri kaisar luar biasa. Tiba-tiba, ledakan yang mengejutkan dunia terdengar. Kinmu melihat ke belakang dan melihat Niusan Duo menghancurkan penampakan dewi itu. Banteng tua itu melompat dan mendarat di depan kaisar pendiri pada saat berikutnya. Dengan raungan nyaring, dia mengeluarkan getaran seperti bel besar dan mengaduk air laut. Dewa-dewa kuno tertiup angin topan yang diangkat dari aumannya. Banteng tua itu menyusut tubuhnya, dan dia memiliki ekspresi khawatir. Kami telah menciptakan masalah yang cukup besar, para dewa kuno terbang di atas. Saya tidak bisa menangani begitu banyak dari mereka, saya pasti tidak bisa. Petik 2 Kinmu menghela nafas gemetar dan berkata, kami masih memiliki tempat untuk pergi. Jangan bergerak, biarkan aku mengucapkan mantraku. Petik 2 Keduanya berhenti bergerak, bagian atas tubuh Kinmu sudah pulih. Dia langsung mengeksekusi kivitalnya, dan Rune yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar mereka. Rune saling bersilangan dan mulai berputar lebih cepat dan lebih cepat. Jauh dari istana selestial, dewa-dewa kuno saat ini sedang bergegas. Gritsun Soverein mengepakkan sayapnya dan memiliki kecepatan tercepat. Dia berteriak dari jauh, kamu lagi. Komandan emas New Band. Anda telah mendatangkan malapetaka di surga selestial sebelumnya, dan Anda masih tidak puas bahwa Yang Mulia telah memberi Anda posisi resmi. Mari kita lihat bagaimana Anda membersihkan kekacauan Anda kali ini, tahap eksekusi dewa masih belum minum darah, jadi Anda akan menjadi yang pertama. Dia bergerak seperti cahaya yang berkedip-kedip dan melewati bayangan saat dia menyerang dengan cepat. Langit dipenuhi dengan api, namun pada saat ini, cahaya melintas ketika seni surgawi teleportasi meledak. Kinmu, pendiri kaisar, dan New Sanduo menghilang tanpa jejak. Gritsun Soverein meraih kekosongan dan buru-buru mengepakkan sayapnya dari permukaan laut. Sayapnya menutupi 100 mil daratan di atas laut, dan matanya menembakkan dua sinar cahaya putih untuk mencari jejak Kinmu dan lainnya di sekitarnya. Dewa kuno lain datang bergegas dan berteriak, Bintang Soverein, kemana perginya pemberontak itu? Ketiga pria itu memiliki semacam teknik rahasia dan melarikan diri. Gritsun Soverein berkata, biarkan penguasa bintang divisi Heavenly Cycle Stars membentuk jaring yang tak terhindarkan. Suruh mereka untuk menutupi jade pool sehingga mereka tidak punya tempat untuk lari. Petik 2 Bintang-bintang di langit awalnya tidak bisa dilihat, namun mereka tiba-tiba menjadi bercahaya sekarang. Bintang yang tak terhitung jumlahnya menjadi lebih besar dan lebih besar sampai mereka membentuk bima sakti. Bintang bersinar di bima sakti, dan para dewa mengeksekusi semua jenis teknik. Sinar di langit seperti hujan, dan mereka bengkok dan berkelok-kelok di langit, menyegel kolam giyok. Pada bintang-bintang itu, para dewa agung merentangkan kepala mereka ke depan, dan wajah mereka tinggi dan berpenampilan kuno. Gas jatuh dari langit dan mencari di sekitar. Mereka mencari waktu yang lama tanpa hasil, dan Gritsun Soverein juga kehabisan ide. Di mana pendengaran surgawi dan para jenderal pandangan bumi. Ketiga orang ini sangat berani dan berperilaku tidak bermoral. Kemanapun mereka lari, mereka pasti tidak akan bisa bersembunyi dari mereka. Petik 2 Setelah beberapa saat, dewa kuno datang untuk melapor. Pendengaran surgawi dan para penglihatan duniawi telah pergi untuk menyelidiki dan mencari pembunuh yang membunuh yang mulia Yu di bawah perintah yang mulia. Mereka telah mencari jalan mereka ke batas bawah. Petik 2 Gritsun Soverein menatap dengan mata terbuka lebar. Mereka mencari ke bawah ke batas bawah. Alih-alih mencari kolam giyok, untuk apa orang-orang ini mencari ke dunia bawah? Siapa yang cukup baik untuk membunuh yang mulia Yu di batas bawah? Selain setengah dewa yang memiliki kemampuan, mungkinkah itu setengah dewa? Petik 2 Dia tiba-tiba tutup mulut dan memberi dua batuk. Komandan emas New Band, mendatangkan malapetaka di Jade Pool dua kali, merencanakan untuk membunuh yang mulia Hao, saya harus melaporkan ini kepada Kaisar Surgawi. Saya akan pergi ke Numinous Sky Hall dulu, tunggu di sini untuk saya dan terus mencari. Anda harus menggali pria itu. Petik 2 Dia pergi dengan tergesa-gesa. Dan pada saat ini, cahaya muncul sebagai Kinmu, Founding Emperor, dan Niusan Duo muncul di aula besar dengan gaya yang luar biasa dan mengesankan. Kinmu batuk berulang kali dan buru-buru menekan batuknya karena takut akan membuat orang lain khawatir. Wajahnya berubah merah padam karena menahan diri. Di mana tempat ini, Banteng Tua dan Kaisar pendiri pindah ke posisi bertahan dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Aula ini benar-benar berwarna merah tua, pilar, lantai, dinding, langit-langit, semuanya berwarna merah. Bahkan tirai dan layar tebal berwarna merah. Vermilion burung diukir di dinding, dan ada juga semua jenis tanda burung yang sangat indah di tanah. Bahkan layar dan gordennya disulam dengan burung-burung berwarna ungu yang mengjulang tinggi di angkasa. Ada juga pemandangan burung Vermilion memakan serangga iblis dan melawan naga surgawi. Ini adalah Vermilion Bird Palace. Petik 2 Kinmu menghela nafas goyah. Di sinilah Zukuer tinggal. Kami mengenalnya sehingga kami bisa bersembunyi di sini. Petik 2 Banteng tua itu merasa nyaman. Dia berkata sambil tersenyum, Zukuer itu yang memiliki nama yang sama dengan Dewa Selatan Suke. Wanita itu terlahir cantik, tetapi betapa berani dia bahkan menggunakan nama Dewa Selatan, dia benar-benar tidak takut mati lebih awal. Petik 2 Kaisar Pendiri memiliki ekspresi aneh dan menatap mural. Dia terdiam untuk waktu yang lama. Dia tiba-tiba bertanya, apakah wanita ini di mural Zukuer? Sapi jantan tua itu berjalan maju, dan dia memang melihat wanita bernama Zekuer di mural. Dia berkata sambil tersenyum, itu dia, wanita yang sangat berani. Petik 2 Kaisar Pendiri memiliki ekspresi yang lebih aneh dan mengingatkan, Senior New Band, agar dia menghadiri perjamuan bersama Earth Count dan Heaven Duque, posisinya tidak boleh lebih rendah dari mereka. Petik 2 Sapi tua itu memandangi mural itu, dan itu adalah gambar jamuan makan. Earth Count dan Heaven Duque ada di sana, dan mereka duduk di depan. Wanita bernama Zukuer itu sebenarnya juga duduk di samping. Maksudmu adalah, banteng tua itu memeriksa. Pendiri Kaisar menghela nafas. Dia adalah Dewa Selatan. Kami telah menerobos masuk ke Istana Dewa Selatan. Kami berjalan ke dalam perangkap. Dan tempat ini masih dia melihat melewati layar dan di belakang layar ada sofa batu giyok merah vermilion. Sofa giyok memiliki bentuk sarang, dan itu menyala dengan api suci. Vena muncul di dahi Founding Emperor, dan dia bergumam, ini masih kamar Dewa Selatan. Saya pikir kita bisa memikirkan cara untuk mati. Banteng tua itu bergidik dan menatap Kinmu tanpa daya. Kamu punya cara untuk menghadapi ini, benarkah aku? Kamu selalu punya cara. Kinmu hendak mengatakan sesuatu ketika dia mendengar suara-suara datang dari luar. Suara Zukuer melayang ke telinga mereka, dan dia tertawa. Pertemuan surgawi-surgawi kali ini sungguh penuh liku-liku. Pertemuan ini adalah untuk menentukan nama surga selestial, tetapi dalam kenyataannya, hanya orang tua yang bertengkar untuk keuntungan mereka sendiri. Earth Count dan Heaven duke penuh keberanian dan tidak mau memberikan manfaat Yudhu dan Suandhu. Kepala setengah dewa juga bertengkar untuk mendapatkan lebih banyak manfaat. Adapun nama surga selestial, itu hanya masalah kecil. Dili, kamu ada di surga selestial, jadi kamu tidak tahu seberapa sibuknya Jadepul. Petik 2. Dili, kolam biok hampir hancur dari kekacauan. Pertama, Yang Muliamu dan Yang Muliyakin berperang, dan New Band mendatangkan malapetaka di Jadepul. Kemudian, Yang Muliyayu dibunuh dan hidup kembali untuk bertarung dengan setengah dewa dan Yang Muliyahau. Penampakan adik perempuan Ratu Kaisar bersinar dan dihancurkan oleh Komandan Emas New Band. Itu benar-benar sangat hidup. Aku seharusnya tidak pergi ke pertemuan surgawi-surga, aku seharusnya tetap di sini untuk pertunjukan. Petik 2. Ini bahkan lebih hidup sekarang, semua dewa dari Heavenly Cycle Stars telah habis. Petik 2. Suara-suara ini perlahan-lahan mendekat, dan mereka berbicara tentang hal-hal dalam pertemuan Jadepul. Zukuer tiba-tiba berkata, Saya sedikit lelah, saya akan beristirahat. Dibubarkan. Petik 2. Dimengerti. Petik 2. Para pelayan kembali. Langkah kaki terdengar, dan seorang wanita dengan pakaian berwarna krimson berjalan ke kamar dan tertawa kecil. Betapa beraninya? Berani bersembunyi di kamar saya? Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak punya cara untuk menangkap Anda? Kakak perempuan. Kinmu terlatih-tatih dan mengubah wajahnya. Dia berubah kembali ke wajah aslinya dan membungkuk. Adik laki-laki datang untuk mencari perlindungan, semoga kakak mohon bawa saya. Zuku'er tercengang dan berteriak, Kamu. Mu yang mulia surga. Itu tidak benar? Anda jelas saudara kecil yang saya temui di sungai surga. Kenapa kau memiliki wajah yang mulia you tadi? Petik 2. Kaisar pendiri memandang Kinmu dan sedikit terpana. Wajah Kinmu sekarang bukan wajah mu King. Itu adalah wajah yang lebih muda dan lebih kekanak-kanakan. Wajahnya agak akrab. Pendiri Kaisar bingung. Dia mirip aku. Kinmu mengungkapkan penampilan sejatinya dan berkata dengan nada pahit, Yang mulia you sudah mati, para pembunuh adalah Yang mulia surgawi dan Yin Chao Jin. Untuk membalas dendam padanya, aku telah berubah menjadi penampilan Yang mulia you. Dan sekarang, saya telah menyinggung ibu Yang mulia hao, jadi saya tidak punya pilihan selain mencari perlindungan di tempat kakak perempuan. Petik 2. Zuku'er tiba-tiba terkekeh, dan nyala api menjalari tubuhnya. Dia berkata sambil tersenyum, kamu telah menyinggung pelacur kecil itu, kamu sudah mati. Anda semua akan mati. Namun, Anda tidak perlu takut, dia tidak akan berani datang ke sini. Anda bisa bersembunyi di sini selama beberapa hari, saya akan mengirim Anda semua ke batas bawah ketika segalanya meredah. Petik 2. Dia tiba-tiba menjadi bersemangat dan terkikik. Ibu mulia Yang mulia hao adalah adik perempuan Ratu Surgawi. Kalian tidak tahu tentang latar belakang Yang mulia hao, kan? Permaisuri Surgawi dan saudara perempuannya kembar, keduanya terlihat sama. Ketika Kaisar Surgawi menikahi kakak perempuan itu, dia juga ingin menikahi adik perempuannya, tetapi Ratu Surgawi tidak memilikinya. Ayo, tebak, menurutmu apa yang terjadi selanjutnya? Petik 2. Kaisar Pendiri memiliki ekspresi aneh dan berpikir pada dirinya sendiri. Dewa Selatan ini berbeda dari yang saya bayangkan. Mengapa dia begitu tertarik dengan urusan pribadi Kaisar Langit? Kinmu masih merawat lukanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak perempuan, apa yang terjadi selanjutnya? Kaisar Pendiri memiliki ekspresi yang lebih aneh. Mu King ini juga sangat penasaran. Banteng tua itu juga meregangkan telinganya, dan jelas bahwa dia juga sangat penasaran. Setelah itu, ketika Yang Mulia Yu membuka roh embryo harta karun surgawi dan memungkinkan orang-orang di dunia untuk dapat mengolah, Kaisar Langit mengatakan bahwa keturunan dewa-dewa kuno tidak dapat mengolah sehingga ia takut keturunan dewa-dewa kuno akan ditindas oleh manusia di masa depan. Dia memikirkan ide untuk menciptakan setengah dewa dan setengah manusia, membiarkannya menemukan jalan bagi setengah dewa. Setengah dewa dan setengah manusia ini menjadi Yang Mulia Hao. Petik 2 Zukuer tersenyum dan berkata, dan yang melahirkan setengah dewa ini adalah saudara perempuan ratu surgawi. Ayo, tebak, menurut Anda siapa ayah Yang Mulia Hao itu? Petik 2 Tatapan Kinmu berkedip, dan dia bergegas padanya. Kakak, ceritakan dengan cepat, ketegangannya membunuhku. Suara Zukuer ringan dan cepat saat dia terkikik. Kaisar surga beringkarnasi sebagai manusia dan akhirnya memiliki keinginan untuk bercinta dengan kecantikannya. Petik 2 Bab 748 banding 748 Kinmu dan banteng tua menatap dengan mata terbuka lebar. Kaisar pendiri juga memberi pandangan tidak percaya, dan mereka bertiga terdiam. Zukuer melihat ekspresi mereka dan sangat puas. Setelah masalah ini meledak, Permaisuri Surgawi sangat tidak bahagia, dan dia menciptakan keributan yang cukup besar. Kaisar Surgawi harus menyerah pada tubuh manusianya dan kembali ke surga selestial. Permaisuri Surgawi menciptakan keributan lain. Banyak orang tahu tentang masalah ini di surga selestial, tetapi tidak ada yang mengatakan apapun. Setelah itu, ketika Yang Mulia Hao naik ke tampuk kekuasaan, dia memang luar biasa. Namun, Permaisuri Celestial memperlakukan Yang Mulia Yu dengan sangat baik, dapatkah Anda menebak alasan di balik ini? Petik 2 Banteng tua itu segera berkata, Permaisuri Surgawi ingin membalas dendam pada Kaisar Langit, jadi dia tidur dengan Yang Mulia Yu. Kaisar pendiri dan Kinmu batuk, dan wajah mereka memerah. Tidak perlu melangkah sejauh ini, dia ingin mendukung Yang Mulia Yu dan mengalahkan adik perempuannya dan putra Kaisar Surgawi. Petik 2 Zukuer berpikir dan menjadi ingin tahu, apakah Permaisuri Langit memiliki pemikiran seperti itu? Mungkin dia benar-benar tidur dengan Yang Mulia Yu, kita tidak bisa mengatakan dengan pasti. Itu benar, mengapa Yang Mulia Hao ingin membunuh Yang Mulia Yu? Mungkinkah Kaisar Surgawi menyadari Permaisuri Surgawi selingkuh dan meminta Yang Mulia Hao melakukan pekerjaannya? Petik 2 Kinmu tidak bisa menahan melanggar pemikirannya. Kakak perempuan, itu adalah saudara perempuan Permaisuri Surgawi yang menggunakan kekuatan sihirnya untuk menutupi pavilion berliku lambat, membuat Yang Mulia Yu tidak dapat melarikan diri atau bahkan meminta bantuan. Petik 2 Mata Zukuer berbinar, perselisihan antara saudara perempuan, ingin mendapatkan kasih sayang, membunuh satu untuk memperingatkan sisanya. Drama yang luar biasa. Petik 2 Kinmu mengedipkan matanya dan berpikir, pikiran saudari ini tampaknya sedikit berbeda dengan milikku. Saya merasa bahwa alasan Yang Mulia Hao ingin menyingkirkan Yang Mulia Yu adalah karena reputasinya menjadi terlalu besar. Hanya dengan menyingkirkan Yang Mulia Yu, dia bisa menjadi pemimpin setengah dewa dan manusia. Ketika setengah dewa dan manusia berkembang di masa depan, ia akan memiliki harapan untuk naik tahta. Zukuer jelas tidak berpikir seperti itu. Dia masih bersemangat atas selir kaisar langit yang saling bertarung, dan itu benar-benar berbeda dari apa yang dipikirkan Kinmu dan yang lainnya. Ekspresi kaisar pendiri redup, Yang Mulia Yu adalah seorang jenius di suatu zaman. Sayang sekali dia menderita seperti ini. Apakah kaisar surgawi ikut serta dalam hal ini? Kita tidak tahu. Petik 2 Kegembiraan Zukuer sebelumnya tetap terkendali, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, jika putra kaisar langit tidak bisa dibandingkan dengan manusia, bukankah itu akan memberitahu orang-orang di dunia bahwa garis keturunan dewa-dewa kuno adalah lebih rendah dari manusia biasa. Petik 2 Kinmu dan jantung founding emperor bergetar hebat, dan mereka tercengang. Zukuer menghapus ekspresi serius dari wajahnya dan berkata sambil tersenyum, Saudaraku yang baik, tetap di sini di tempat kakak perempuan dulu. Saya akan keluar dan melihat pertunjukan. Pelacur kecil itu pasti membuat keributan sekarang. Petik 2 Kinmu menatap dengan mata terbuka lebar. Zukuer jelas berharap agar seluruh dunia berada dalam kekacauan saat dia dengan cepat bergegas keluar. Kakak perempuan ini bahkan lebih bersemangat daripada aku, orang yang terlibat dalam semua ini. Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata kepada pendiri kaisar, apakah yang dikatakan sister kuer sebelumnya benar? Apakah kaisar langit benar-benar menghasut yang mulia hau? Petik 2 Kaisar pendiri menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah melihat kaisar surgawi sebelumnya, jadi aku tidak tahu karakternya dan tidak bisa membuat kesimpulan yang bagus. Namun, ada kemungkinan ini. Jika apa yang dikatakan dewa selatan itu benar, kaisar surgawi sedang bermain api. Ambisi yang mulia hau sangat besar, dan ketika setengah dewa dan semua ras setelah permulaan surga berkembang, posisinya tidak akan aman lagi. Petik 2 Kinmu mengerutkan kening. Banteng tua itu melompat kaget dan buru-buru berkata, kaisar surgawi memiliki kemampuan yang luar biasa dan bahkan merupakan ayah kandung dari yang mulia hau. Akankah yang mulia hau memiliki ambisi seperti itu? Pendiri kaisar berkata, sejak zaman kuno, ketika kaisar hidup terlalu lama, putra mahkota akan merasa lebih sulit untuk duduk diam dan ingin kaisar mati lebih cepat. Karena kaisar langit tidak akan menua dan mati, satu-satunya cara bagi yang mulia hau untuk naik tahta adalah dengan membuat langkah pada kaisar surgawi. Selanjutnya, setelah ras yang berbeda dan setengah dewa berkuasa, mereka akan meminta lebih banyak manfaat. Yang mulia hau tidak akan punya pilihan selain bergerak. Petik 2 Hatikinmu sedikit bergerak, dan dia berkata, Aku berpikir, yang mulia hau memberitahu kami hal pertama adalah membiarkan semua ras bisa berkultivasi dan setara dengan dewa. Apa hal kedua yang ingin dia katakan? Kaisar pendiri memandang ke atas, dan ketika mereka saling memandang, mereka tahu apa yang dipikirkan satu sama lain. Pendiri kaisar berkata, Jika yang mulia yu tidak mati, itu mungkin. Sekarang yang mulia yu sudah mati, yang mulia lainnya tidak akan cocok dengannya. Yang mulia hau akan bertanggung jawab atas kekuatan setengah dewa, dan dia juga memiliki cukup banyak pengikut dari berbagai ras. Pertama, dia memiliki kekuatan besar, dan kedua, dengan statusnya sebagai putra kaisar langit, tidak ada yang bisa menandingi dia. Dia akan memimpin salah satu surga di tiga surga nagahan, dan itu akan menjadi yang terkuat. Petik 2 Kinmu berkata, Yang mulia surgawi lainnya, tidak ada dari mereka yang akan menjadi lawannya. Masih ada satu pesta lagi di tiga langit nagahan, jadi dari mana pesta ini? Petik 2 Kaisar pendiri menggelengkan kepalanya, ini mungkin bukan yang harus kita khawatirkan. Petik 2 Banteng tua itu berkepala kacau setelah mendengarkan mereka. Apa yang kalian bicarakan? Tidakkah anda berbicara tentang hal kedua yang ingin disampaikan oleh Yang mulia Yu? Kenapa ketiga langit nagahan terseret ke dalam ini? Petik 2 Kinmu menjelaskan, Hal kedua yang ingin disampaikan oleh Yang mulia Yu adalah setelah memberikan metode keabadian, akan ada semakin banyak dewa dari ras manusia dan ras lain, mereka akan menarik rasa takut dan dihajar cepat atau lambat. Dia berencana untuk memperjuangkan keuntungan bagi semua balapan, dan ini adalah tiang ketiga di tiga langit nagahan. Petik 2 Banteng tua itu berkata sambil tersenyum, bukankah itu akan diselesaikan dengan membentuk surga surgawi kecil? Siapa yang akan membentuknya? Kinmu khawatir. Kami akan kembali ke era kami sendiri hanya dalam waktu beberapa hari, dan tidak ada yang akan tinggal kembali. Tidak ada yang bisa tetap kembali. Petik 2 Pendiri Kaisar mengangguk. Di antara sembilan mulia surgawi, Yang mulia Yu mati, Celestial Kin mulia dan Celestial Mu mulia hilang, dan sisanya dari Yang mulia surgawi tidak ada tandingannya dengan Celestial Yang mulia Hao. Selain itu, beberapa surga ini semuanya seperti pasir yang tersebar, sulit bagi mereka untuk membentuk kutub ketiga. Petik 2 Kinmu diam sejenak dan berkata, Saya punya ide untuk mengencangkan tiang ketiga. Namun, setelah tiga langit nagahan, tepatnya pihak mana yang menjadi pemenang? Petik 2 Jantung pendiri Kaisar melonjak, dan dia memandangnya. Kinmu terus berkata, Apakah pemenangnya adalah tiang pertama, surga para dewa kuno, atau tiang kedua, surga para dewa setengah dewa, atau bahkan tiang ketiga? Langit angkasa luar angkasa yang menghancurkan era cahaya merah dan era Kaisar tinggi, tiang manakah itu di antara tiga kutub? Petik 2 Pendiri Kaisar diam, sekarang adalah awal dari era Dragonhan. Itu adalah tahun pertama Dragonhan, jadi kutub kedua dan kutub ketiga belum muncul. Tidak ada yang tahu pihak mana yang telah mencapai kemenangan terakhir melalui tahun-tahun yang tak tertahankan dari masa naga Han dan menjadi raksasa yang menguasai segalanya. Rawat saja luka-lukamu dengan nyaman. Petik 2 Kaisar Pendiri mengungkapkan senyum, sejarah tentu saja memiliki jalannya sendiri. Kami bukan orang-orang di zaman ini, jadi kami tidak perlu terlalu mempertimbangkan. Kita hanya perlu kembali ke era kita sendiri dan menghadapi semua itu tanpa rasa takut. Kinmu menganggup dengan lembut, tetapi dia berpikir sendiri, namun, kami telah kembali ke masa lalu dan menjadi sejarah. Tiang ketiga ini harus didirikan. Setelah beberapa hari, luka-lukanya sembuh, dan Zukuer telah kembali ke istana. Dia berbicara dengan bersemangat kepada mereka tentang apa yang dia lihat di Jade Pool. Sudah ada berita yang bocor. Petik 2 Dia berkata dengan gembira, Yang Mulia Hao pingsan, dan dia masih koma sekarang. Kaisar Surga sangat marah, dan dia telah memerintahkan untuk menyelidiki kasus ini. Namun, tidak ada dinding kedap udara di dunia ini. Segera, berita menyebar bahwa Yang Mulia Hao membunuh Yang Mulia Yu dan dengan demikian Yang Mulia Yu telah hidup kembali untuk membalas dendam pada Yang Mulia Hao. Praktisi seni surgawi itu membuat keributan. Orang-orang membuat banyak skema, dan beritanya beramai-ramai. Ada banyak jenis penjelasan di luar sana. Petik 2 Kinmu mengedipkan matanya dan berkata, Kalau begitu, dari mana berita itu berasal? Zukuer sedikit memerah, dan dia berkata, Saya hanya berbicara sedikit kebenaran, saya hanya mengatakan bahwa Yang Mulia Yu sedang membalas dendam pada Yang Mulia Hao. Petik 2 Kaisar Pendiri dan Banteng Tua tidak bisa menahan senyum. Ada juga seseorang yang mengoleskan seastris T di kepala Kaisar Surgawi dan mengatakan bahwa Kaisar Surgawi yang merencanakan pembunuhan ini. Rumor menyebar seolah-olah itu benar. Ini tidak saya katakan. Petik 2 Zukuer penuh senyum dan melompat ke sarangnya. Dia duduk di api suci Vermillion Bertnya dan mengayunkan kakinya dengan gembira. Tapi aku tahu siapa yang mengatakannya. Petik 2 Banteng Tua itu bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak perempuan, siapa yang mengatakannya? Kinmu dan Founding Emperor memiliki ekspresi aneh saat mereka melirik Banteng ini. Pendiri Kaisar berpikir dalam hati, Senior New Band belajar dengan cepat. Tentu saja itu Permaisuri Surgawi. Petik 2 Zukuer tersenyum dan berkata, Permaisuri Surgawi juga orang yang cerdas dan secara alami tahu siapa yang menumpangkan tangan mereka pada Yang Mulia Yu Yang Mulia. Para suster mungkin memperjuangkannya di kamar-kamar. Namun, Saudari Permaisuri Celestial kemudian berkata bahwa Yang Muliamu yang membunuh Yu Yang Mulia, dan Yang Muliamu kemudian mencoba untuk membunuh Yang Mulia Hao Yang Mulia, mencoba mendorong kesalahan kepada adik laki-laki. Namun, orang-orang dengan mata tajam langsung tahu ada banyak celah dalam kata-katanya. Banyak praktisi seni surgawi berencana untuk meninggalkan surga celestial, tetapi langit celestial memperketat keamanan sekarang untuk mencari semua istana untuk Niuban, Celestial Venerable Kinn, dan Celestial Venerable Mu, sehingga melarang semua orang pergi. Praktisi seni surgawi itu mulai bertengkar, sehingga mereka mulai berkelahi dengan setengah dewa. Benar-benar hidup. Petik 2 Dia berjalan berkeliling dengan penuh semangat dan berkata, langit surgawi berada dalam kekacauan dan kekacauan yang mengerikan. Golden Guard bahkan berencana untuk mencari Vermillion Bird Palace saya dan diusir oleh saya. Bagaimana mungkin orang-orang biadab itu menerobos istana celestial kakak perempuan dan kamar saya? Petik 2 Kinmu benar-benar bisa membayangkan Dewi Kuno Wanita ini cocok. Namun, sudah waktunya bagi kalian untuk pergi. Petik 2 Zukuer tiba-tiba tenang dan melihat Kinmu dan yang lainnya. Aku sudah mendengar berita bahwa Kaisar surgawi telah meminta Ertkaun untuk bergerak dan menyuruhnya memeriksa kehidupan dan kematian harta karun surgawi dari semua orang di dunia. Kalian bertiga harus ditemukan tidak peduli apa. Karena Kaisar Langit telah secara pribadi mengundangnya, Ertkaun pasti akan memberinya wajah. Anda mungkin tidak tahu tentang kekuatan sihir Kaun Bumi, tetapi jika dia ingin memeriksa semua kehidupan, tidak ada yang bisa bersembunyi dari matanya. Kinmu, Kaisar Pendiri, dan Banteng Tua semua tercengang. Kaun Bumi memang memiliki kemampuan ini. Hitungan Bumi sekarang masih belum mengenal mereka, jadi jika dia menemukan mereka, dia pasti akan menangkap mereka dan membawanya ke Kaisar surgawi. Tiba-tiba, Kinmu berkata, ketika hitungan Bumi bergerak untuk menyelidiki semua kehidupan dan semua dewa di surga selestial, itu akan menjadi saat kegelapan menyelimuti langit selestial. Kami memang sampai pada waktu di mana kami harus pergi. Petik 2 Kaisar Pendiri dan Lembu Jantan Tua itu bingung. Ini adalah pertama kalinya mereka kembali ke masa lalu, tetapi Kinmu sudah mengalaminya sekali. Kakak perempuan, bisakah Anda mengundang Celestial Venerable Ling? Kinmu berkata, saya masih memiliki hal-hal tertentu yang ingin saya katakan kepadanya. Petik 2 Ini sederhana, aku akan memanggil seseorang untuk memanggilnya. Petik 2 Zukuer menginstruksikan pelayannya, dan setelah menunggu lama, pelayan itu mengumumkan di luar ruangan, Dewi, yang mulia Ling telah tiba. Petik 2 Celestial Ling berjalan ke Aula dan sedikit terkejut ketika dia melihat Kinmu dan yang lainnya. Dia belum pernah melihat wajah asli Kinmu sebelumnya, jadi dia tidak mengenalinya. Namun, dia mengenali pendiri Kaisar. Celestial yang mulia Ling berjalan dan menyapa Zukuer. Senang bertemu denganmu, Dewi Zuke. Petik 2 Zukuer melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tetap di sini dan bicara, aku akan keluar dan melihatnya. Kaun bumi harus segera bergerak. Petik 2 Wajah Kinmu berubah, dan yang mulia Ling menatapnya dengan tatapan bingung. Dia berteriak, Yang muliamu, kamu, kamu. Kinmu berkata dengan tegas, Saudari Ling, kami akan pergi, jadi saya ingin Anda menyaksikan ini dan tidak menyerah. Petik 2 Hati yang mulia Ling bingung. Anda meninggalkan. Kemana? Bagaimana dengan ras manusia? Siapa yang akan menjadi pemimpin? Juga bagaimana dengan yang mulia Yu? Dia masih dipeti mati. Kinmu mengungkapkan senyum dan berkata dengan lembut, dunia ini penuh dengan kejahatan, umat manusia harus dipersatukan, dan semua ras setelah awal surga juga harus dipersatukan. Niu Ben, Kin Kai, dan aku tidak akan bisa tetap di tempat ini, kami hanya bisa melihat kembali sejarahmu. Petik 2 Yang mulia Ling bahkan lebih tidak berdaya dan bingung. Kinmu tidak tahan melihatnya seperti ini dan bertanya dengan suara lembut, apakah Anda bersedia bergabung dengan aliansi surga? Celestial Venerable Ling sedikit terkejut. Aliansi surga Bergabunglah dengan Heaven Alliance, menarik lebih banyak orang yang berkemampuan dan benar untuk bergabung juga dan membentuk kekuatan kita sendiri. Kinmu hendak menguraikan ketika suara Zuko Air terdengar dari luar ruangan, Earth Count telah bergerak. Kegelapan akan mencapai di sini. Kinmu berjalan keluar dari istana, dan Yang Mulia Ling tiba-tiba berteriak keras, Aku bersedia. Kinmu berbalik dan mengungkapkan senyum cerah. Dalam hal itu, Sister Ling akan menjadi pemimpin Heaven Alliance di era Dragon Hunt. Sister Ling, mari kita bertemu lagi di masa depan. Petik 2 Dia berjalan keluar dari aula dengan langkah-langkah lebar dan, jauh, kegelapan datang membanjir seperti banjir, menelan segala yang ada di jalannya. Kinmu membungkuk ke tanah ke Zuko Air. Kakak perempuan, adik laki-laki akan pergi. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan kakak perempuan dalam membawa kita masuk. Petik 2 Kegelapan mengalir dan menelan sosoknya. Bab 749 banding 749 Menurut pengalaman Kinmu, perjalanan kembali ke masa lalu melalui kabut di sungai Surging hanya memberi setengah hari waktu. Setengah hari, ini tidak mengacu pada 12 jam. Itu bukan waktu yang tepat, dan sebaliknya, itu adalah kegelapan menggantikan cahaya. Tidak ada kegelapan di surga celestial, dan selalu cerah seperti siang hari. Ketika mereka datang ke sini, tidak peduli berapa lama waktu berlalu, masih akan siang hari. Selama malam tidak tiba, itu bahkan tidak akan menjadi setengah hari. Ketika Ertkaun bergerak, itu akan berbeda. Kegelapan Yudu menyelubungi langit surgawi dan menyebabkan kegelapan turun dalam sekejap, sehingga mencapai persyaratan untuk kembali ke masa depan. Dalam kegelapan, Kinmu melambai pada Zukuer dan Yang Mulialing. Dia, kaisar pendiri, dan sosok banteng tua itu bagaikan pasir hitam pekat yang menggambar dalam kegelapan yang mengalir, berhamburan dengan angin. Pikiran Yang Mulialing terpesona, dan dia melihat pemandangan ini dengan linglung. Zukuer juga tampak seperti melihat hantu. Dia buru-buru datang ke tempat Kinmu, kaisar pendiri, dan banteng tua itu dan dia menyentuh sekitar. Namun, ketiga orang itu tampaknya menghilang ke udara. Aneh, betapa aneh. Zukuer takjub. Gelombang dibangkitkan dalam hati Yang Mulialing, dan dia secara tidak sadar ingat apa yang dikatakan Kinmu padanya. Mungkin di masa depan, kamu akan bertemu seseorang yang telah kembali ke masa lalu melalui seni surgawi kamu dan membuktikan kepada dunia bahwa pendapat mereka tentang kamu itu salah. Petik 2. Ekspresinya terpesona, dan dia memandang Zukuer, yang masih mencari mereka dengan tatapan bingung. Apakah dunia ini benar-benar memiliki seni surgawi yang memungkinkan suatu zat untuk tidak berubah, tidak bergerak, tidak berubah, tidak meningkat, dan tidak berkurang? Apakah itu diciptakan oleh saya? Gelombang-gelombang dalam hatinya menjadi keyakinan yang sangat kuat dan menciptakan keyakinan baginya untuk melanjutkan penelitiannya. Saya akan menciptakannya, di masa depan, Yang Muliamu dan Yang Mulia Kin akan kembali pada waktunya melalui seni surgawi saya dan mendorong saya. Saya pasti bisa melakukannya. Dia menyapu kemunduran yang dia terima dari kematian Yang Mulia Yu dan mengangkat semangatnya sekali lagi. Kinmu dan Founding Emperor telah meneliti untuk waktu yang sangat lama dengannya, dan mereka telah menggunakan pengetahuan mereka untuk membantunya membuka langkah pertama. Apa yang harus dia lakukan adalah terus membuka langkah baru sampai dia akhirnya berhasil menciptakan teknik terbaik yang akan mengejutkan dunia. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Dewa Selatan Zuko Er dan berjalan menuju kolam Giyok. Dia bertemu Celestial Yang Mulia Yue dan Celestial Yang Mulia Yun di jalan dan menyapa mereka. Celestial Venerable Yue dan Celestial Venerable Yun mengeluarkan ekspresi terkejut, karena Celestial Venerable Ling adalah seorang gadis dengan temperamen aneh dalam ingatan mereka. Dia tidak akan pernah menyapa siapapun. Jika orang lain menyapanya dan dia tidak menyukai orang itu, dia tidak akan menjawab sama sekali. Dan sekarang dia benar-benar mengambil inisiatif untuk menyambut mereka. Matahari benar-benar telah terbit dari barat. Yang Mulia Ling, tolong jangan pergi terburu-buru. Petik 2. Celestial Venerable Yue tiba-tiba menghentikannya, dan Celestial Venerable Ling berhenti di langkahnya untuk berbalik. Celestial Venerable Yue dan Celestial Venerable Yun saling memandang di mata, dan keduanya datang ke sisinya. Mereka berkata dengan suara rendah, banyak hal telah terjadi dalam pertemuan kolam Biok dan Yang Mulia Yu wafat. Yang Mulia Hao terluka para oleh Yang Muliamu dan Kaisar Surgawi telah memerintahkan Yang Muliamu dan Yang Mulia Kin ditangkap. Namun, ada terlalu banyak hal di sini. Petik 2. Celestial Yang Mulia Ling mendengarkan dengan tenang. Yang Mulia Yue mengerahkan keberaniannya dan menekan suaranya, kita bisa melihat bahwa Yang Mulia Hao yang membunuh Yang Mulia Yu dan bahwa Yang Muliamu membalas dendam kepada Yang Mulia Yu. Rumor yang beredar sekitar beberapa hari ini bukan hanya omong kosong. Kaisar Langit dan Permaisuri Surgawi, mereka semua terlibat. Konflik antara setengah Dewa dan Ras sudah dimulai. Sebagai pemimpin balapan, kita harus waspada. Petik 2. Yang Mulia Yun di samping berkata, Yang Muliamu telah memberikan metode Yang Mulia Yu untuk menjadi Dewa dan perlombaan naik ke kekuasaan hanya akan menjadi masalah waktu. Kami berdua telah mendiskusikan hal ini dan kami merasa ada banyak bahaya di depan kami. Dengan demikian, kita tidak dapat tersebar lagi, kita perlu membentuk aliansi untuk umat manusia untuk merencanakan masa depan ras lain. Petik 2. Hati Yang Mulia Surga sedikit bergerak. Aliansi Surga. Keduanya heran, dan mereka buru-buru bertanya, Yang Mulia Ling, Anda juga punya rencana ini. Apakah Anda juga berencana untuk membangun aliansi? Heaven Alliance, apakah Anda datang dengan nama ini? Celestial Ling Yang Mulia menggelengkan kepalanya. Yang Muliamu datang dengan nama ini dan Yang Mulia Kin juga berada di aliansi surga. Saya berencana untuk menemukan Yang Mulia Anda dan Yang Mulia Huo kali ini dan menarik mereka ke dalam aliansi surga. Petik 2. Yang Mulia Yun buru-buru berkata, Yang Mulia kamu masih baik-baik saja, tetapi Yang Mulia Huo memiliki temperamen yang buruk dan mulutnya tidak memiliki ritsleting. Selain itu, dia juga dekat dengan Yang Mulia Hao, jadi dia tidak cocok untuk bergabung dengan Heaven Alliance. Petik 2. Dimana Yang Mulia Kin Yang Mulia dan Mu Yang Mulia Surgawi? Tanya Yang Mulia Langit. Celestial Yang Mulia Ling mengungkapkan senyuman dan dia berkata dengan santai, mereka menunggu kita di masa depan, menunggu hari dimana kita akan bersatu kembali. Mari kita cari Yang Mulia Yang Mulia. Petik 2. Mereka bertiga berjalan menuju konstruksi kolam biot kecil, dan Yang Mulia Yun merenungkan sejenak sebelum berkata, Kita perlu peraturan dan peraturan, aliansi surga harus memikirkan keselamatan ras dan hanya membiarkan orang-orang dengan bakat luar biasa bergabung. Kita-kita juga perlu memuji karakter mereka dan mencegah masalah dari dalam. Petik 2. Celestial Yang Mulia Yue berkata, Aturan dan peraturan harus ditetapkan, kita tidak bisa terlalu baik untuk orang jahat, dan kita tidak bisa terlalu buruk untuk orang baik. Kita hanya bisa lebih baik untuk orang baik dan lebih buruk bagi orang jahat. Hanya dengan begitu aliansi surga bisa bertahan lama. Petik 2. Celestial Yang Mulia Ling berkata, Apa tujuan dari aliansi surga, kita juga perlu menetapkan itu. Mari kita temukan Yang Mulia Surgawi. Era ini, zaman kemasan, sudah ada tanda-tanda kekacauan, kita harus siap. Ketika kegelapan menyelimuti mereka, apa yang dilihat Kaisar Pendiri berbeda dari apa yang dilihat oleh Yang Mulia Ling dan Dewa Selatan Suke. Dia masih bisa melihat dirinya berdiri di tempat aslinya. Yang berubah adalah zat di sekitarnya. Yang Mulia Ling dan Dewa Selatan Suke tersebar seperti pasir hitam tertiup angin. Surga Surgawi yang luas dan agung juga tersebar seperti lukisan pasir. Substansi mundur, dan bukan saatnya bergerak maju. Yang Mulia Ling benar. Sinar matahari berhamburan ke bawah, dan semua kegelapan menghilang. Di mana dia berdiri bukan lagi surga selestial di zaman kuno. Sebaliknya, itu adalah bagian dari gurun terpencil, dan Sungai Surging mengalir tidak jauh dari sana. Tempat ini adalah reruntuhan besar, reruntuhan era Kaisar Tinggi. Reruntuhan besar dipenuhi dengan insiden aneh, dan orang-orang yang cukup beruntung untuk selamat dari era Kaisar Tinggi tinggal di reruntuhan besar. Ada juga beberapa orang yang hidup di dunia luar, bertahan hidup dengan susah payah. Kaisar Pendiri memandangi pemandangan ini dengan tatapan bingung, dan dia berjalan menuju Sungai Surging. Dia berpikir dalam hati, Yang muliamu, kita akan bertemu lagi, kan? Itu benar, aku ingin membuat pedang suci seperti itu. Jauh, banyak praktisi seni surgawi sedang mencari di tepi Sungai Surging, dan ketika seseorang melihat Founding Emperor dari jauh, dia berteriak kegirangan, Kin Ye ada di sana. Semua orang bergegas datang untuk menyambutnya dan di depan ada seekor banteng tua. Dia ditutupi sisik hijau dan di punggung banteng ada seorang petani muda. Dia kuat dan kuat, tetapi dia tidak tinggi. Di belakangnya ada seorang gadis dengan kipas angin terlipat dan juga seorang nelayan dengan dua kun merah kecil di keranjang di belakangnya, menyembulkan kepala mereka. Sepanjang jalan di belakang adalah seorang penebang kayu. Mereka berlari menuju Founding Emperor, dan penebang kayu muda berlari paling lambat. Dia terengah-engah, tunggu aku, teman-teman, tunggu aku. Kin Ye, dari mana saja kamu? Anda yakin membuat kami menghabiskan banyak upaya untuk menemukan Anda? Petani itu melompat turun dari punggung banteng tua dan memukulnya. Pendiri kaisar tersandung dari pukulan dan berteriak kesakitan. Petani itu buru-buru berkata, berhenti bertindak, kami telah bertarung berkali-kali di masa lalu, dan hanya kamu yang memukuliku sampai aku menangis kesakitan. Anda telah menghilang selama berhari-hari dan nelayan melacak Anda di sini. Setelah itu, dia tidak bisa menemukan petunjuk lagi. Petik 2 Kaisar pendiri mengungkapkan senyuman dan berkata, saya keliru memasuki tempat yang tak terbayangkan dan menemui banyak hal yang tak terbayangkan. Petik 2 Semua orang mengelilinginya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa sebenarnya itu? Kaisar pendiri melamun dan tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Aku lebih baik tidak mengatakannya. Petik 2 Banteng tua di sebelah petani itu berbicara, Benefaktor, sekarang kamu tidak berterus terang. Apa yang tidak bisa Anda beritahukan kepada kami? Petik 2 Pendiri Kaisar mendengar suara ini dan pikirannya tiba-tiba meledak. Dia baru sadar setelah beberapa saat dan memiliki perasaan konyol ketika dia melihat lembu jantan tua itu. Dia bahkan lebih bertekad untuk tidak mengungkapkan apa yang dia temui. Waktu berlalu Semakin banyak orang mengikuti pendiri Kaisar dan banyak orang menjadi terkenal di dunia seperti di Yiyue, Tian Su, Sakra, dan mereka semua mengikutinya. Pada hari ini, kekaisaran pendiri Kaisar didirikan dan dibangun di atas reruntuhan era Kaisar Tinggi. Mereka membentuk dinasti Dewa dan di Mahkotai sebagai Kaisar Pendiri. Setelah upacara kenaikan, Kaisar Pendiri juga sedikit lelah. Dia membuat semua orang untuk mundur ketika dia datang ke ruang belajar kekaisaran untuk membaca memorialnya. Tepat pada saat ini, pintu ke ruang belajar kekaisaran terbuka dan seorang wanita berpakaian hijau masuk. Kaisar Pendiri mengangkat kepalanya dan tubuhnya bergetar hebat ketika dia melihat wanita ini berwarna hijau. Yang Mulia Kin Petik 2 Wanita itu mengungkapkan senyum. Lama tidak bertemu. Aku sudah menunggumu. Aku sudah menunggu dengan susah payah. Petik 2 Kaisar Pendiri bangkit dan air mata mengalir dari matanya. Yang Mulia Ling Kin Yang Mulia Surgawi Penatua penemu aliansi surga. Selamat datang kembali ke aliansi surga. Apa yang dilihat Kinmu dan Banteng Tua itu sangat mirip dengan Kaisar Pendiri. Kinmu melihat zat mengalir seperti pasir hitam untuk kedua kalinya, tapi itu masih pertama kalinya bagi Niusan Duo sehingga dia tidak bisa menahan diri mengklik lidahnya dengan heran. Kegelapan memudar dan Kinmu memeriksa sekitarnya. Dia melihat bahwa mereka masih di Barat Kaisar tertinggi surga dan tebing yang rusak sekitar 100 mil di depan mereka. Langit Surgawi, para dewa kuno, sejak saat itu sudah tidak ada lagi dan hanya reruntuhan besar yang tersisa. Langit Surgawi para dewa kuno harus dikubur jauh di bawah tanah di reruntuhan besar, kan? Dia melihat tanah di bawah kakinya dan hatinya merasa tertekan saat dia mengingat masa lalu. Dari surga para dewa kuno di zaman kuno, dari era Dragonhan hingga sekarang, berapa tahun telah berlalu. Dalam sejarah yang panjang dan panjang ini, berapa banyak talenta dengan bakat luar biasa yang terkubur di sini. Mereka seperti bintang-bintang di langit dalam sejarah, berkelap-kelip dalam kegelapan dan menghilang seperti zat-zat yang mengalir. Kesemutan. Pedang tanpa beban melayang di sekitar Kinmu dan menari-nari. Pedang ini juga telah kembali ke masa sekarang bersamanya, dan saat ini ia bernyanyi dengan gembira. Seolah-olah itu terbangun dari kematian dan dihidupkan kembali. Charefri Swat tidak mengikuti Kaisar Pendiri. Itu milik era Kinmu, jadi itu tidak akan pergi dengan Kaisar Pendiri. Kinmu membelai pedang dengan lembut, dan pedang Charefri perlahan bergerak di bawah ujung jarinya. Dia bisa mengisi energi yang tersembunyi dalam roh pedang. Pedang Kaisar Pendiri ini menjadi hidup. Kaka senior Sanduo, ayo kita pergi. Petik 2 Kinmu mengangkat tangannya, dan pedang Charefri memberikan teriakan pedang ringan yang melengkapi pelet pedangnya. Kinmu melihat kekejauhan dan memanggil Niu Sanduo yang masih linglung. Dia berkata sambil tersenyum, mari kita pergi Fengdu, sister di Yue dan Raja Surga Witian su seharusnya sudah pergi ke sana dan merekonstruksi Fengdu. Aku bahkan mungkin memasuki Yudu dari Fengdu dan bertemu teman lama itu dengan wajah iblis di belakang kepalanya. Petik 2 Banteng tua itu kembali sadar dan berkata dengan linglung, periode waktu ini seperti mimpi. Saya benar-benar tidak tahu apakah yang saya temui adalah ilusi atau apakah saya benar-benar kembali ke masa lalu. Saudara Junior, setelah kami pergi, menurut Anda apa yang terjadi pada Dragon Han? Apakah yang mulia Ling mendirikan kutub ketiga, surga ketiga, tiga surga naga Han, siapa yang menang? Petik 2 Aku tidak tahu, saya juga ingin tahu, apa yang sebenarnya terjadi setelah kami pergi. Petik 2 Kinmu bergerak maju bersamanya dan berkata, namun, perjalanan ke masa lalu bukanlah sesuatu yang bisa kita kontrol. Saya merasa bahwa kita lebih dekat untuk mengungkap kebenaran dan mengungkap bagian sejarah ini. Saudara Senior, Anda dapat mengembalikan kertas kuning ke saya sekarang. Petik 2 Banteng tua itu buru-buru menurunkan kertas kuning dan mengembalikan kertas kuning itu. Dia memiliki ekspresi aneh ketika dia berkata, Aku telah mengalahkan pendiri kaisar, mendatangkan malapetaka di surga selestial, mengalahkan wanita kaisar langit, mengalahkan semua jenis dewa kuno, dan bahkan jaring yang tak terhindarkan tidak bisa menangkapku. Saya bahkan pernah bertemu Dewa Selatan Zuke sebelumnya dan bertemu dengan makhluk surgawi paling purba dari umat manusia. Tuan Tua bahkan tidak akan percaya padaku jika aku memberitahunya. He he, aku benar-benar bisa menakuti Tuan Tua sampai mati. Eh, segel komandan emasku masih ada di sini. Petik 2 Dia menurunkan segel komandan di pinggangnya dan menyinarinya di bawah sinar matahari. Dia memeriksanya dengan cermat dan berkata sambil tersenyum, Aku tidak pernah menyangka bahwa aku, Niusan Duo, akan mengambil posisi resmi di surga-surga para dewa kuno. Karena segel komandan ini masih ada, ini berarti bahwa ini bukan mimpi, itu benar-benar terjadi. Ketika Tuan Tua melihat segel komandan ini, dia pasti akan kencing di celananya. Qin Mu melihat segel komandan itu di bawah sinar matahari dan ekspresinya sedikit berubah. Dia mengeluarkan segel komandan kuno yang tak tertandingi dari Master Pendiri Wei Suifeng. Ketika dua segel komandan berada di bawah sinar matahari, satu tampak sangat baru dan satu tampak sangat tua. Ketika cahaya mengalir melalui segel komandan baru itu, itu benar-benar berhasil mengaktifkan segel komandan lama itu. Banyak tulisan dan rune kuno secara bertahap muncul. Bab 750 banding 750. Bekas-bekas pada stempel komandan yang ditinggalkan oleh founding master secara bertahap memudar. Segel itu perlahan-lahan menjadi berkilau dan tembus seolah-olah itu baru dan baru saja ditempa. Qin Mu memeriksa tulisan dan rune dengan ekspresi aneh. Itu memang tulisan dari era Dragon Hunt, dan hanya ada sedikit perbedaan antara kata-kata pada segel komandan dan emas dari banteng tua dan kata-kata pada segel komandan. Qin Mu kembali ke tahun pertama Dragon Hunt, dan dia juga memiliki kontak dengan tulisan-tulisan saman itu. Meskipun ada perbedaan dengan tulisan-tulisan masa depan, dia masih bisa mengenali sebagian besar dari mereka. Tulisan-tulisan di stempel komandan milik naskah segel tulisan dewa. Itu adalah kategori karakter burung. Tulisan-tulisan berisi keajaiban dunia, dan masih ada sekte yang mengolah rune pat menggunakan karakter burung. Namun, jika dibandingkan dengan tulisan dewa sejati, masih ada beberapa perbedaan. Lagi pula, itu sudah terlalu lama sejak tahun pertama Dragon Hunt, dan karena itu tulisan dewa sudah lama hilang. Dua segel komandan ini bukan satu. Golden Commander adalah seorang jenderal yang menjaga ibu kota Giyok dari surga celestial. Dua kata diukir dengan yang di segel komandan, dan itu adalah komandan emas. Di sisi lain, metrai komandan ini diukir menggunakan yin dan menulis dua kata, hutan berbulu. Surga surgawi, penjaga hutan berbulu. Kinmu mengerjapkan matanya, penjaga hutan berbulu yang surga celestialnya. Ada tiga surga celestial di era Dragon Hunt, dan setiap surga celestial memiliki pengawal hutan berbulu mereka sendiri. Hanya dengan melihat stempel komandan yang ditinggalkan oleh Founding Master, sulit untuk menentukan dari surga mana surga itu berasal. Tanda di stempel komandan adalah semacam keterampilan komando untuk memerintahkan para dewa. Keterampilan perintah adalah sejenis keterampilan pembentukan yang sangat mendalam. Orang-orang yang masih terampil dalam keterampilan pesanan saat ini sangat sedikit. Reformasi dalam Eternal Peace kali ini, Eternal Peace Imperial Preceptor juga tidak memiliki pengetahuan dalam keterampilan komando. Untungnya, ada blind, ahli formasi, dan dia menyortir serangkaian keterampilan komando untuk pasukan kerajaan perdamaian abadi. Mengapa kakak senior ingin meninggalkan cap komandan ini? Dari mana dia mendapatkannya, pasti ada alasan mendalam mengapa. Mungkin ini adalah meterai komandan dari langit angkasa luar. Selama saya tahu dari mana surga celestial itu, saya akan tahu wajah sebenarnya dari surga celestial ekstrateritorial. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di kepala kinmu. Bisakah kakak senior juga kembali ke era Dragon Hunt? Dia kemudian menggelengkan kepalanya. Meterai komandan itu sangat kuno. Jika kakak senior telah melakukan perjalanan kembali ke era Dragon Hunt dan membawa kembali segel komandan Federate Forest, segel ini akan menjadi merek baru seperti Banteng Tua. Segel komandan telah menjadi merek baru sekarang karena segel komandan Banteng Tua mengaktifkan keterampilan perintah di dalam, sehingga menghapus tanda waktu. Namun, meterai komandan asli harus melewati bertahun-tahun untuk menjadi seperti apa. Kecuali dia melakukan perjalanan kembali ke era Dragon Hunt dan tidak pernah kembali. Kinmu memiliki perasaan aneh di hatinya, tapi dia dengan cepat menolak gagasan itu. Pengurangan itu terlalu konyol. Jika Founding Master tidak pernah kembali, bukankah itu berarti dia berada di suatu tempat yang selamanya siang atau selamanya malam? Bagaimana mungkin tempat seperti itu ada? Mungkin benar-benar ada beberapa. Ekspresinya menjadi aneh, Suandu selalu hari, dan langit surgawi para dewa kuno juga selalu ada di hari itu. Yudhu selalu malam, jadi tidak ada perubahan siang dan malam. Jika kakak senior tetap berada di Yudhu, Suandu, atau surga celestial, ia dapat tetap bertahan di masa lalu. Mengapa saya berpikir sampai di sini? Kakak senior tidak akan tetap di masa lalu. Dia tertawa terbahak-bahak dan menyingkirkan sel komandan hutan Federet. Dia berjalan menuju tebing yang rusak dengan banteng tua dan berpikir dalam hati, keterampilan perintah dalam rune ini digunakan untuk memerintahkan penjaga hutan berbulu. Namun, saya tidak tahu dari surga celestial mana para penjaga hutan berbulu ini berasal. Mungkin surga itu sudah musnah dan sudah tidak ada lagi. Segel komandan mungkin tidak ada gunanya, tapi aku bisa menyerahkan keterampilan perintah kepada kakek buta, dia bisa meneliti itu. Sapi jantan tua menghindari sungai surging yang berada di bawah tebing. Dia tampaknya sangat takut dengan sungai surging. Kakak senior Sanduo, guru bela diri seni bela diri hanya ingin Anda mengirim saya ke dunia yin surgawi dan dunia yin surgawi tepat di bawah tebing. Petik 2 Kinmu berkata sambil tersenyum, kamu bisa kembali sekarang, tidak perlu mengirim saya lebih jauh. Saya akan pergi ke dunia yin surgawi untuk melihat dulu dan melihat apakah sister di Yui sudah membuat keputusan. Petik 2 Banteng tua itu ragu-ragu sebentar dan menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar tidak ingin kembali. Tuan tua adalah orang yang sangat membosankan, dia hanya tahu cara berlatih setiap hari, dan saya hanya bisa merokok dan minum teh. Ketika saya benar-benar bosan, saya akan menyapu tanah. Saya merasa masih lebih baik untuk mengikuti Anda. Selama Anda tidak membuat masalah, itu jauh lebih menarik daripada berada di samping tuan tua. Petik 2 Kinmu berkata sambil tersenyum, jika guru bela diri seni bela diri tahu aku menculikmu, bukankah dia akan memukulku sampai mati? Banteng tua itu tertawa keras dan berdiri. Dia menyeberangi kukunya, dia berani, komandan emas langit surgawi kuno di sini, apakah dia berani berperilaku kejam? Keduanya tertawa keras. Kinmu berjalan ke dunia yin surgawi bersamanya, dan Niusanduo berkata sambil tersenyum, kami bertemu Dewi yin surgawi di naga langit surgawihan, ia memiliki kemampuan luar biasa. Saya ingin tahu apakah Dewi surgawi yin masih mengingat kita. Petik 2 Mereka datang ke dunia yin surgawi hanya untuk melihat banyak sarjana dari perdamaian abadi membangun pavilion dan bangunan seolah-olah mereka berencana untuk tinggal di sini secara permanen. Bahkan ada beberapa cendikiawan yang berlatih seni surgawi dari dunia yin surgawi, tetapi Dewi surgawi yin tidak ada di sini. Kinmu bingung dan bertanya-tanya. Seorang sarjana menjawab, Sekte Guru, Dewi telah pergi berkunjung ke teman lamanya, dia telah pergi selama beberapa hari. Petik 2 Apakah Raja surgawi Tiansu dan Raja surgawi didatang? Aku belum melihat mereka. Petik 2 Kinmu hanya bisa meninggalkan dunia yin surgawi, bergumam pada dirinya sendiri. Dewi surgawi yin telah pergi berkunjung ke seorang teman lama. Dia meninggal di era Nagahan, jadi teman lamanya kemungkinan besar adalah Dewa Kuno. Aku bertanya-tanya Dewa Kuno mana yang dia kunjungi. Petik 2 Niu Sanduo mengangkatnya dan berlari sepanjang jalan. Segera, mereka mencapai kebalikan dari Kaisar Agung Surga. Kinmu berbalik untuk melihat dan melihat enam sampai tujuh kapal matahari besar dan kapal bulan di Supreme Emperor Heaven. Mereka saat ini berjalan di langit. Dan di Luovu Heaven, ada juga kapal sun dan kapal bulan yang bersinar di sana dan menerangi Surga Luovu, memungkinkan semua hal tumbuh. Tepat pada saat ini, sebenarnya ada beberapa kota di Supreme Emperor Heaven dan Luovu Heaven, pastilah Dewa Sejati Pang Yu dan Furiluo yang telah membawa orang-orang yang selamat untuk membangun kembali rumah mereka. Kecepatan Imperial Preceptor sangat cepat. Kinmu penuh pujian. Mereka datang ke Border Dragon City sekitar sore hari. Ada praktisi seni surgawi yang memanen padi. Niu Sanduo merasakan gatal ketika melihatnya dan berlari membajak beberapa bidang tanah. Kinmu memanggil beberapa kali sebelum banteng tua itu dengan enggan meninggalkan ladang. Dia berkata sambil tersenyum, saya akhirnya puas. Saya telah menahannya hari ini. Mereka berjalan ke kota dan memasuki Fengdu melalui antara hidup dan mati. Mereka hanya bisa mendengar suara bergetar keras yang konstan, dan Kinmu berdiri di jembatan untuk melihat. Dia melihat seluruh Fengdu bergetar tanpa henti, dan tanah dalam kegelapan terus berkembang. Potongan langit dan bumi dibuka satu demi satu. Di Yi Yue, Raja Surga Witiansu dan Raja Yama mengeksekusi kemampuan mereka untuk memperluas tanah Fengdu. Api iblis terus mengalir keluar dari tanah dan terhubung dengan sungai ketidakberdayaan. Tanah bergetar, dan gunung-gunung besar naik dari tanah. Ruang Fengdu berkembang pesat. Kinmu menatap dengan mata terbuka lebar dan tidak mengerti apa yang dilihatnya. Fengdu adalah tanduk bumi kaun, ini adalah dunia dan juga harta. Petik 2. Banteng tua itu lebih berpengetahuan, dan dia tahu alasannya. Jika tanduk kaun bumi disempurnakan menjadi harta, itu akan memiliki kekuatan yang sangat besar, dan itu akan menjadi senjata yang luar biasa. Saat itu, tuan tua berencana untuk mencabut tanduk dari kaun bumi untuk membuat pisau, namun setelah ia pergi yudhu, ia dipukuli kembali oleh Raja Suci yang baik hati setara ke surga. Raja Suci yang baik hati setara ke surga terus mengejarnya tetapi untungnya, saya berlari sangat cepat dan membawanya ke Suandu, baru saat itulah hidup tuan tua diselamatkan. Petik 2. Kinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. seni bela diri guru surgawi masih memiliki masa lalu yang tidak dapat diingat kembali. Kemampuan lain dari tanduk kaun bumi adalah untuk berubah menjadi dunia yang luas. Petik 2. Banteng tua itu terus berkata, bagaimanapun juga, Raja Yama adalah junior, dia tidak tahu kekuatan sebenarnya dari tanduk kaun bumi. Fengdu asli itu terlalu kecil, jika bisa diurai sepenuhnya, itu bahkan lebih besar dari surga kaisar tertinggi dan surga luofu. Petik 2. Di Yue, Raja Surgawi Tiansu dan Raja Yama berubah menjadi Dewa Agung yang berjalan dalam kegelapan. Mereka menyerang mudera di mana-mana, dan ruang masih terus berkembang. Tanah bergerak dan gunung-gunung berguncang, benar-benar menakjubkan. Kinmu bahkan merasa bahwa ada aturan yang menjadi semakin kuat. Itu adalah aturan yudhu, dan meskipun Fengdu hanyalah bagian kecil dari tanduk kaun bumi, aturan yudhu yang terkandung di dalamnya sungguh menakjubkan. Di masa lalu, dunia orang mati yang hidup tidak bisa menekan Dewa dan Ahli sejati di alam kolam jade. Sekarang, bahkan para Dewa di alam kolam giyok akan ditekan dan berubah menjadi kerangka. Petik 2. Dia mengamati secara detail, dan keterampilan mudera yang dieksekusi ketiga orang ini berasal dari yudhu. Di antara mereka, Raja Langit Tiansu masih yang paling terampil, dan dia tidak diragukan lagi orang yang dianugerahi gelar Raja Surgawi Mingdu oleh hitungan bumi. Pencapaiannya dalam yudhu memang mendalam dan tidak dapat diprediksi. Raja Surgawi Tiansu membawa Imperial Gate Divine Knife ketika dia mengangkat tangannya dan menendang kakinya sambil memancarkan agresivitas. Tiansu mabuk. Petik 2. Kinmu melihat dan berkata dengan sangat percaya diri. Jika dia tidak mabuk, dia tidak akan memiliki keagresifan seperti itu. Petik 2. Di Yue dan Raja Yama sedikit keluar dari latihan ketika mereka mengeksekusi keterampilan mudera, jadi jelas bahwa Tiansu baru saja memberi mereka keterampilan mudera. Mereka telah mempelajarinya belum lama ini, jadi mereka tidak bisa menjalankannya seperti yang mereka inginkan. Raja Yama memang terampil dalam jalur, keterampilan, dan seni surgawi, jadi wajar saja kalau dia bisa mempelajari keterampilan mudera Raja Tiansu. Namun, mengapa sister di Yue dapat mempelajarinya juga? Petik 2. Kinmu bingung dan bertanya, kakak senior Sanduo, mengapa sister di Yue dapat melaksanakan semua jenis seni surgawi? Apakah dia juga tubuh penguasa? Petik 2. Banteng tua itu menggelengkan kepalanya. Tubuh tuan seperti apa dia? Raja surgawi nomor satu memiliki tubuh roh khusus, itu adalah tubuh surga yang tidak memiliki atribut sama sekali. Rumor mengatakan bahwa tubuh surga adalah tubuh roh yang memiliki garis keturunan surga duke, sehingga teknik apapun yang mereka pelajari, mereka dapat dengan mudah menguasainya. Saat itu, pendiri kaisar penuh antisipasi untuknya dan menghabiskan banyak upaya untuk membuat keempat dewa membawanya sebagai murid mereka. Petik 2. Tubuh surga yang memiliki garis keturunan surga duke. Kinmu bingung dan segera melepas daun willow di jantung alisnya. Kesadaran Tuhannya yang tak berkesudahan bergegas ke tanah kata Kin dan bertanya, Surga duke, apakah Anda tahu tentang tubuh surga? Orang tua dengan alis putih dan jenggot putih langsung menjadi khawatir. Kin Boy, apa yang kamu tahu? Kinmu buru-buru menarik kembali kesadaran Tuhannya yang abadi dan menempelkan daun willow kembali ke jantung alisnya. Dia tersenyum dan berkata, dikatakan bahwa duke surga tidak memihak seperti Earth Count, tetapi tampaknya dia juga memiliki peristiwa masa lalu yang tidak dapat dilihat kembali. Petik 2. Selain tubuh surga, ada juga tubuh Neterward. Petik 2. Banteng tua itu terus berkata, badan Neterward ini akan berhubungan dengan Earth Count, rumor mengatakan ia memiliki garis keturunan dari Earth Count. Kedua garis keturunan ini sangat langka. Raja Surgawi nomor 1 adalah Body of Paradise, dan Founding Emperor berencana untuk menemukan Body of Neterward, tetapi dia tidak pernah bisa menemukannya. Petik 2. Kinmu berteriak, hitungan bumi. Hitungan bumi juga memiliki masa lalu seperti itu. Banteng tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, ada pun situasi yang tepat, saya tidak tahu, saya baru saja mendengar tentang tubuh roh seperti itu. Petik 2. Kinmu menenangkan diri dan merasakan sesuatu yang hancur di dalam hatinya. Tiba-tiba, kegelapan di sungai ketidakberdayaan di bawah jembatan bergejolak, dan wajah yang cantik secara bertahap muncul. Dia memandang Kinmu yang berada di jembatan. Kinmu melihat ke bawah jembatan dan melihat ekor ular panjang wanita cantik itu. Dia mengayun-ayunkan ekornya dalam kegelapan dan nyala api. Hati Kinmu melonjak, dan dia merasa nyaman di saat berikutnya. Dia berkata sambil tersenyum, luli. Kin Fengqing, kecantikan itu juga menunjukkan senyum. Kamu mencari saudaraku. Kinmu berkata sambil tersenyum, tunggu sebentar, biarkan aku memanggil kakakku untuk bertemu denganmu. petik 2. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.